Tiga darah pendekar jilid 14. Akan tetapi sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, tiba-tiba ia dengar suara orang menyebut, on mitzuhut menyusul seperti ada orang memisiki telinganya. Kalau dapat lepas tangan hendaklah lepaskan tangan, bila bisa ampuni orang hendaklah ampuni orang. Suara bisikan itu sekata demi sekata terdengar jelas dan tanda sekali. Waktu Tian Yap Sanjin menegasi sambil pasang kuda-kuda siap menyerang dan menjaga diri, terlihat berdiri di depannya seorang hwasyo tinggi kurus dengan jubah putih biru, kaki memakai sepatu terbuat dari serat rami, tangan membawa kebut, di pergelangan tangan yang lain tergantung segandeng biji tasbih. Hwasyo ini bukan lain ialah pun Buta Isu, Kamsi atau pengawas Xiao Lim si adanya. Demi mengenali siapa yang dihadapinya, Tian Yap Sanjin jadi mengkeret, sudah pernah ia saksikan kepandayan pun Buta Isu yang lihai ketika ia mengiringi si Hong Chu ke Xiao Lim si dahulu, oleh karenanya ia tak berani unjuk kecongkakan. Sanjin tentu baik-baik selama ini terdengar pun Buta Isu bertanya dengan merangkap kedua tangan. Lekas Tian Yap Sanjin balas menghormat dan menjawab, tentu Sian Su sendiri pun sehat-sehat juga. Baik juga berkat doamu, sahupun Bu. Sebagai ketua suatu cabang silat kenamaan, kiranya Sanjin ada tempo juga berpesiar ke Hang Chius ini? Sudah tahu, tapi pun Bu sengaja bertanya, keruan Tian Yap Sanjin gelagapan dan mukanya merah, seketika tak sanggup menjawab. Sementara itu Hong Tiong San suami istri beserta Teng Ki Joon pun sudah menyusul tiba. Di antara mereka bertiga hanya Teng Ki Joon yang kenal pun Bu Sian Su, ia pun dijeri menghadapi Huo Siu tua ini. Tapi tidak demikian dengan Hong Tiong San suami istri, mereka belum pernah melihat pun Bu, ketika mereka nampak Tian Yap Sanjin sedang saling memberi hormat dengan seorang Huo Siu, Sedang Lu Siu berdiri di samping, mereka jadi terheran-heran. Mengapa Sute berhenti di sini Hong Tiong San menegur? Habis itu ia angkat paculnya terus mengempelang Lu Siu. Namun pun Bu Tai Su keburu maju menjegahnya. Buat apa si Chu, Chu Won Bu Diman, harus cekcok dengan seorang anak perempuan? Lihatlah muka Pin Cheng dan ampuni dia dengan merangkap tangan pun Bu berkata sambil tersenyum. Tetapi Hong Tiong San jadi gusar. Peduli apa dengan kau ia membentak, berbareng paculnya diayun terus membacok lagi. Jangan Tian Yap Sanjin coba mencegah suhengnya. Akan tetapi sudah terlambat, pun Bu sudah gerakan kebutnya ke atas, sekali tangkis, seketika Hong Tiong San merasakan satu kekuatan yang hebat sekali laksana ribuan kati menindih turun, paculnya kena ditahan dan terlilit kebut orang. Suheng, ini adalah paderi berilmu, pun Bu Tai Su, kamsi dari Siaulim Silekastian Yap Sanjin menerangkan sebelum keadaan menjadi lebih runyam. Mau tidak mau Hong Tiong San terkejut juga mendengar nama orang yang tersohor itu, sementara pun Bu telah kendurkan kebutnya hingga Hong Tiong San bisa menarik kembali paculnya. Penjahat wanita ini adalah cucu pengkhianat Lu Li Uliang, Tai Su adalah paderi berilmu tinggi, mengapa melindungi dia secara bandelhan Tiong San masih berani menegur. Sebagai jawaban Bu Nbu Tai Su tertawa mengejek. Soal Wan John Sian Sing berkhianat atau tidak, tak perlu diurus, sahutnya kemudian. Tetapi kalian berdua adalah tokoh kenamaan dari Bu Lim dan pemimpin sesuatu cabang persilatan, entah sejak kapan kalian bekerja pada kerajaan, apakah kalian membawa surat perintah penangkapan dari pembesar negeri? Kembali sudah tahu pun Bu sengaja bertanya, ia sudah tahu bahwa mereka telah menjual diri pada si Hong Chu, namun sengaja ia bertanya dengan kata-kata sindiran, sudah tentu dengan kedudukan Hon Tiong San dan Tian Yap San Jin, tidak nanti mereka bekerja untuk pembesar negeri setempat. Sebenarnya Hon Tiong San gusar sekali atas sindiran orang, tetapi ia tak berani bertindak secara gegabah. Sementara itu setelah mengasuh sebentar, tenaga Lucy Niorada pulih, segera ia ayun tangan melepas tiga anak panah bersuara, satu bersuara panjang dan yang dua pendek, terus mengema ke angkasa, lalu dengan pedang melintang di dada ia lantas terentang orang dengan tertawa dingin. Tian Yap San Jin, kau mempunyai suheng, aku pun punya suheng. Jika kau hendak main keroyok, kami pun ada orangnya yang akan menyambut kalian. Kalau kau hendak satu lawan satu, maka coba tetapkan harinya dan katakan peratarannya, pasti aku layani kau. Dan peratan ini membuat Tian Yap San Jin menjadi malu, serba salah juga. Sebab mereka berdua saudara seperguruan. Sudah lama terkenal, dengan kedudukannya, satu lawan satu menempur Lucy Nior saja sudah bisa dikatai orang tua lawan muda, apalagi sekarang mereka menang secara keroyokan, dengan empat jagoan kelas satu mengembut seorang wanita, sekalipun mereka bisa menewaskan jiwa Lucy Nior, namun bila tersiar di Kang Ong tidak mungkin mereka dibenarkan. Begitulah demi nampak Lucy Nior melepaskan anak panah bersuara, Han Tiong San mengerti ia sedang memanggil saudara seperguruannya. Ia berpikir, si gundul tua pun bu ini sungguh luar biasa, dengan sekali gerak tadi sudah bisa diketahui dia tidak boleh dibuat main-main. Sedang si budak hina, Lucy Nior ini meski terluka, namun sedikitnya masih sanggup bertempur lagi. Dengan kami berempat melawan mereka berdua saja belum tentu bisa menang, apalagi kalau nanti Kam Hangti dan Petai Kuan menyusul datang, dapat dipastikan pihak sendiri akan kalah. Si Nior, di hadapan orang tua jangan bersikap unggulkan diri sementara terdengar pun Bu Taiso membuka suara dengan tersenyum. Percecokan lebih baik diselesaikan daripada dilangsungkan, di antara kalian toh tiada sakit hati atau dendam, perlu apa harus berjanji buat bertanding segala? Menumt pendapatku, umsan hari ini paling baik dibikin habis saja sampai di sini. Dengan kata-kata ini kelihatannya dia omelilu si Nior, tetapi sebenarnya ia mendamperat Tianyap Sanjin dan Hong Tiong San. Sebab di kalangan Buen, kedudukan pun Bu Siansu sejajar dengan ia lancu, tingkatannya sangat tinggi dan dihormati, Hong Tiong San dan Tianyap Sanjin berdua masih rendah setengah tingkatan daripadanya. Karena itulah Tianyap Sanjin lantas mundur teratur. Segera ia mendahului memberi hormat. Apa yang Tai Su katakan tentu kami turut dengan hormat, ujarnya. Sebaliknya Hong Tiong San masih penasaran, ia masih kurang terima. Urusan hari ini boleh selesai di sini tetapi urusan kelak tidak bisa dibiarkan, katanya. Itulah aku tak peduli, sahuk pun Bu Tai Su tertawa. Begitulah setelah Hong Tiong San berempat pergi, pun Bu Siansu lantas bertanya pada Lucy Nior, Nyalimu sungguh. Besar, mengapa kau berani melawan empat gembong iblis ini seorang diri? Itu karena terpaksa, sahut Lucy Nior. Lalu ia menceritakan kisah pengalamannya. Siaulim Si tidak beruntung telah mengeluarkan seorang murid murtad seperti Ong Tiong San hingga kalian kaum pendekar Kang Ou ikut terkena mencana, ujar pun Bu dengan menghela nafas penyesalan. Sebagai mana diketahui, Ong Tiong San hingga adalah nama samaran si Hong Chu, si pangeran keempat Incheng, karena sudah biasa memanggil Ong Tiong San, maka walaupun sudah tahu bahwa sutipnya ini Incheng adanya, namun bila menyebutnya masih tetap memakai nama seperti biasa. Seumpama Incheng tidak masuk ke pintu perguruan cabang Taisu, tentu juga ia akan bermusuhan dengan kita, sahut Lucy Nior dengan tertawa. Soal ini tiada sangkut pautnya dengan Siaulim Si, harap Taisu jangan sesalkan diri. Tengah mereka bicara, mendak mereka mendengar mengaungnya anak panah yang mengema di angkasa, dua suara panjang dan saptunya pendek. Kam Cipko sudah datang kata Lucy Nior dengan girang. Selang tak lama, betul saja tertampak Kam Hangti dan Petai Kuan sudah mendatangi dengan cepat. Demi nampak muka Lucy Nior ada pucat, mereka jadi kaget, tetapi kemudian setelah nampak pun Bu Taisu juga berada di samping, mereka menjadi girang pula. Lalu Lucy Nior menceritakan pengalamannya dan pertolongan pun Bu Taisu tadi, lekas Kam Hangti dan Petai Kuan mengaturkan terima kasih. Bagaimana dengan lukamu, Pak Moai tanya Kam Hangti kemudian. Beruntung senjata rahasia musuh tidak berbisa sahut si Nior sambil memijat betisnya yang terluka. Senjata rahasia apakah tanya Petai Kuan? Hanya sebuah jarum kecil, Sinimar menerangkan. Petai Kuan ahli menggunakan senjata rahasia jarum BW Hoa Ciam, maka ia pandai pula menyembuhkan luka semacam ini. Jika tak berbisa, itulah gampang, katanya kemudian, kalau tempat luka dibeli sedikit, lalu disedot keluar saja dengan besi pengisap, besi sembrani. Di lain pihak, Kam Hangti pun sedang bercakap dengan Pun Bu Taisu. Ada keperluan apakah Taisu turun gunung? Ia bertanya. Aku mempunyai seorang murid yang mengetuai kelenteng Chu In Si di Siausan Kuan, sahupun Bu. Ha, tentu Win Hang Su Heng bukan tanya Kam Hangti. Dia dan loh Su Heng bersahabat rapat sekali. Tempo hari kami pernah datang ke Siausan, sebenarnya kami berniat mencari dia, sayang kami kebentur hal lain, maka belum sempat bertemu. Syukur Kam Tai Hiap belum pergi mentari dia, jika ke sana, tentu percuma, ujar Pun Bu Sian Su. Kenapa? Apa dia sudah tidak di Siausan? Tanya Kam Hangti Haran. Dia sudah ditangkap oleh jagoan pemerintah Hang Chiu, kabarnya didakwa mengirim berita untuk loh Hiap Su, katapun Bu. Kam Hangti berseru kaget atas keterangan ini. Tiba-tiba ia teringat pada suara pertarungan sengit yang didengarnya di kaki bukit Sian Hiniya serta lukisan yang dia temukan di sana, kini ia dapat menduga orang yang tertangkap waktu itu adalah In Hong Hwa Siu. Maka cepat ia katakan lagi, In Hong Su Heng tertimpa bencana disebabkan urusan loh Su Heng kami, dalam hal ini jika Tai Su perlu tenaga kami, harap silakan bicara saja. Kini belum perlu, Sahuk pun Bu tertawa, aku berniat minta orangnya pada Lian Keng Hiau saja. Minta pada Lian Keng Hiau tanya Kam Hangti tidak mengerti. Ada hubungan apa dengan dia? Mungkin kau belum tahu bahwa Lian Keng Hiau, bocah itu kini sudah gagah, pangkatnya sudah tinggi, aku mendengar kabar bahwa ia telah pulang dari Hokian dengan memimpin pasukannya menuju Pak Hia dan hari ini akan sampai di Hang Chiu, Sahuk pun Bu. Kabarnya Gubernur Chiap Kang hendak menyerahkan padanya serombongan tawanan kerajaan dan orang yang dicurigai. Maka besok juga aku akan mengunjunginya. Kam Hangti jadi khawatir mendengar niat orang. Tai Su, hal ini hendaklah dipikirkan lagi katanya lekas. Ada pendapat apakah? Kam Tai Hiap tanya pun Bu. Lian Keng Hiau kini sudah menjadi panglima kerajaan Jing, mungkin keadaan tidak menguntungkan Tai Su, ujar Kam Hangti. Keng Hiau si bocah ini sejak kecil ku bina hingga besar, dia punya lohon kun hoat juga aku sendiri yang mengajarkan, kiranya tidak nanti ia berani kurang ajar padaku, ujar pun Bu. Tetapi ada baiknya kalau berlaku hati-hati, kata Kam Hangti lagi. Namun pun Bu tetap ada pendiriannya. Katanya lagi, pembawaan Keng Hiau memang luar biasa, seorang yang berbakat dan jarang diketemukan selama beratus tahun ini, seandainya dia tersesat, aku harus melihatnya juga dengan metu kepalaku sendiri, coba dia tersesat sampai berapa jahatnya. Hendaklah diketahui bahwa usia pun Bu Tai Su sudah lebih 60 tahun, walaupun ia pandang segala hal di dunia fana ini khayal belaka sesuai agama yang dipeluknya, namun manusia tetap manusia, watak asli orang tua yang suka pada anak-anak masih cukup tebal, apalagi waktu kecilian Keng Hiau, dalam setahun boleh dikata ada setengah tahun tinggal di Siaulim Si. Sedangkan Siaulim Semlo, tiga tema dari Siaulim Si, yakni Pun Hong, Pun Bu dan Bu Ju bertiga, sangat sayang sekali padanya, hal ini sebagian besar karena kecerdasan dan kepintarannya yang luar biasa, sebagian pula disebabkan karena kaum Huwasyo yang hidup sebatang kara, tak punya bini dan tiada anak pula, maka setelah menginjak usia tua, dengan sendirinya sangat menyukai anak-anak. Di antara Siaulim Semlo, Pun Bu yang paling sayang pada Lian Keng Hiau, sebab itulah, belakangan setelah terjadi peristiwa di mana Keng Hiau dengan berani ikut menjadi saksi dan membenarkan surat wasiat tinggalan Pun Hong untuk In Cheng, hingga ia terlepas dari tuduhan yang dilimpahkan padanya, kala itu Pun Bu sendiri pun merasa sedih sekali. Dan justru karena perasaan yang bercampur aduk antara suka dan benci itulah, maka Pun Bu masih belum dapat melupakan bocah kesayangannya dahulu, lalu ingin bertemu sekali lagi dengan Lian Keng Hiau. Begitulah maka sewaktu Kam Hang Ti hendak Inanah sehati lebih jauh, Pun Bu sudah lantas kibaskan kebutnya, katanya, apalagi, meski Pin Cheng sudah tua dan tenaga lemah, kalau hanya sedikit prajurit Lian Keng Hiau, belum tentu aku bisa terkurung. Di antara tiga tetua dari Xiao Lim Si, Pun Bu Sian Su yang paling keras kepala dan gampang naik darah, terbukti dengan perkataannya tadi. Terpaksa Kam Hang Ti tak berani buka mulut lebih banyak, ia hanya mengatakan, kalau begitu, baiklah kami menantikan berita yang menyenangkan di Siu Jiyang Sui. Habis itu Pun Bu Tai Su memberi salam perpisahan dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Dengan memandangi bayangan Ho Siu tua itu, tidak tertahan Kam Hang Ti menghela nafas penyesalan. Kembali bercerita mengenai Lian Keng Hiau, setelah ia bersama Liao Win sampai di Hang Chiu, mereka lantas mendengar Loh Bin Chiam telah kena dirampas Lusi Niu. Keruan Liao Win berjingkrak murka, ia mencaci maki kalang kabut, tak demikian dengan Lian Keng Hiau, ia hanya tersenyum. Hanya seorang Loh Bin Chiam saja berapakah nilainya Ujar Keng Hiau seluruh jagad kini berada di genggaman kita, sekalipun dia bisa lolos, gerakan apa yang bisa ia perbuat? Karena itu amarah Liao Win menjadi rada-reda. Tidak lama kemudian rombongan Hong Tiong San dan Tian Yap San Jin pun kembali, mereka minta bertemu dan melapor tentang munculnya Pun Bu Tai Su yang menolong Lusi Niu terlepas dari cengkeraman mereka. Mendengar Pun Bu Tai Su muncul, mau tidak mau Lian Keng Hiau mengerut kening. Tua bangka ini justru paling suka ikut campur urusan orang lain, katanya. Jika ia kebentur di tanganku, pasti aku suruh rasakan sekali kempelangan tongkatku, kata Liao Win dengan gusar. Ia gemas karena pernah merasakan lihainya orang, tatkala ia harus membelasi Hong Chu di soatang dahulu, kejadian itu hingga kini masih belum bisa dilupakannya. Tetapi dengan kata-katanya tadi, diam-diam Han Tiong San jadi geli dan menertawai dia. Batinnya, tongkatmu belum tentu lebih kuat dari paculku, buat apa kau omong besar. Lian Keng Hiau dengan Liao Win, Han Tiong San dan Tian Yap San Jin adalah kenalan lama, maka ia ajak mereka tinggal di markas tentaranya untuk mengobrol lebih banyak. Pada hari itu juga, Tiat Kang Sun Buliwi menyerahkan 18 orang tahanan padanya. Ketika Lian Keng Hiau periksa, ia lihat di dalamnya terdapat In Hang Hwesio, seketika ia terdiam, lalu ia perintahkan wakilnya, Gak Ciong Ki, menggiring tawanan itu ke pasukannya. Sedang dia sendiri bicara dengan Liao Win, habis itu bersama Liao Win dan kawan-kawan mohon diri. Malam itu di markas tentara Lian Keng Hiau terang-benderang dengan lilin besar yang menyala, ia menjamu besar-besaran Liao Win dan lain-lain. Liao Win dan kawan-kawan anggap diri mereka adalah angkatan lebih tua dari Liao Win. Lian Keng Hiau, Oleh karena itu, demi nampak Keng Hiau telah menjadi panglima suatu pasukan besar, mereka pun merasa kagum dan iri hati. Bagaimanapun memang Lian Cilik lebih berguna, kita yang kurang belajar pengsi, kitab militer, pergi datang akhirnya tetap begini saja ujar Liao Win. Mana, mana. Tai Su sendiri adalah Kok Su, imam negara, itu kan lebih agung lekas Lian Keng Hiau ganti mengumpak orang. Kemudian berulang ia menuang arak pada para tamunya, semuanya dia loloh sampai mabuk dan tak ingat diri. Setelah perjamuan bubar, Keng Hiau kembali ke perkemahan sendiri, ia dengar suara kentongan berbunyi tiga kali, suatu tanda sudah tengah malam. Ia tersenyum, lalu menyingkap tirai yang membatasi tengah kemahnya, mendadak panglim melompat keluar dengan cepat. Eh, kiranya kau ini pemabukan, kau minum hingga mabuk, lekas menyingkir sedikit jauh dari sini. Demikian darah itu berkata, kau anak kecil ini tahu apa. Kalau aku tidak minum arak, kau tentu akan digiring kembali ke istana, ujar Lian Keng Hiau. Mendengar kata-kata ini, panglim tertawa mengikik. Usiamu berselisih tidak banyak dari aku, kaulah yang lagi. Mengoceh seperti anak kecil, coba katakan, kau minum arak ada sangkut paut apa dengan diri ku tanyanya. S-s-s-s-s-t, jangan keras-keras, pokok Siansu ada di sini, aku minum bersama mereka dan loloh mereka sampai mabuk semua, sahut Keng Hiau dengan suara tertahan. Keterangan ini membuat panglim girang, biji matanya yang bundar hitam berputar, tiba-tiba ia tertawa sambil bertepuk tangan. Ha, memangkah sangat pintar, setelah kau bikin mereka mabuk, kau lantas lepaskan aku lari, kalau begitu di kota Hang Chiu ini tiada orang lagi yang bisa menangkap aku, katanya cepat, sudah itu ia hendak melangkah pergi. Nanti dulu lekas Keng Hiau menahannya. Kenapa kau tidak jadi melepaskan aku? Tegur panglim sembari membalik tubuhnya. Coba beritahu padaku, siapa namamu? Di mana ayah bundamu tanya Keng Hiau tiba-tiba. Lian Keng Hiau mengajukan pertanyaan ini hanya bermaksud memancing sampai berapa banyak panglim ingat asal usulnya sendiri. Padahal asal usul panglim, Keng Hiau sendiri pun tidak tahu. Ia hanya mengetahui anak darah itu dibawa datang oleh gurunya, yaitu Mendiang Ciong Bantong. Karena itulah, atas pertanyaan tadi panglim menjadi tercengang dan tak mampu menjawab, alisnya terkerut rapat. Selamanya belum pernah ada orang bertanya padaku tentang hal ini sahutnya kemudian. Karena itu maka sekarang aku yang tanya sahut Keng Hiau. Kau tanya, aku sendiri pun tidak tahu. Kata panglim set pepek hanya bilang aku sejak kecil sudah tak punya orang tua, katanya dia yang merawat dan membesarkan aku. Mereka memang kil aku Yan Ji, anak Yan. Katanya kau tidak mau kembali lagi ke istana, lalu hendak kemana kau tanya Keng Hiau. Panglim tertawa, dari tertawanya ini Keng Hiau dapat melihat dengan jelas dekik pada pipinya hingga menambah cantik dan manisnya anak darah ini. Hi, kau betul-betul ngenakal, orang bertanya dengan sungguh-sungguh, kau hanya tertawa saja, kata Keng Hiau lagi. Pertanyaanmu tadi lucu sekali, apakah kau khawatir aku akan bertebal muka tinggal di rumahmu untuk selamanya? Tergerak hati Keng Hiau oleh jawaban ini. Aku tanya kau hendak kemana, mengapa bilang lucu ia balas tanya. Dalam satu dua tahun lagi, darah cilik seperti kau akan berubah menjadi seorang nona besar, apakah kau masih akan bebas keluyuran ke timur dan ke barat, melewatkan hari-hari di antara hutan dan bermalam di kelenteng bobrok? Apa jeleknya semua itu sahut panglin tidak sependapat? Jika aku perlu sesuatu, aku bisa mencuri, mencuri adalah hal yang gampang sekali, lagi sangat menyenangkan, tahukah kau katanya lagi? Keng Hiau mendongkol dan geli juga mendengar jawaban ini. Orang-orang istana pangeran banyak yang berkeliaran di Kang Ngong, apakah kau tidak takut kepergok mereka? Ia bertanya lagi. Mataku cukup jeli, begitu aku nampak mereka, segera aku lari, sahut panglin tanpa pikir. Lagi pula hanya pokok Siansu yang tahu aku mengeluyur keluar istana, lainnya tidak, umpama nenek yang cerwet itu, begitu kenal, dia lantas tanya ini dan itu, tanya aku diperintah untuk melakukan tugas apa oleh si Hongcu. Lian Keng Hiau tahu bahwa nenek cerwet yang dimaksud itu ialah istri Han Tiong San, Yap Hing Poh, ia jadi tertawa geli. Tetapi merasa girang juga karena anak darah ini mau berkata terus terang apa yang dialaminya. Maka ia identas berkata lagi, memang hanya pokok Siansu saja yang tahu, tetapi kelak bukan mustahil bakal diketahui orang banyak. Jika si Hongcu lihat kau belum pulang, tentu akan mengirim orang menangkap kau. Hektometer, jangan kau coba menggerta aku, aku tidak takut. Sahut Pang Lin di mulut dia bilang tidak takut, tetapi Lian Keng Hiau dapat melihat mukanya berubah pucat, ia tahu, dalam hati si anak darah sebenarnya ketakutan. Lebih baik kau tinggal saja di rumahku, aku tidak khawatir kau bertebal muka untuk tinggal selamanya di sana, katanya kemudian. Apa, tinggal di rumahmu? Ada siapakah di rumahmu? Tanya Pang Lin rada heran karena tawaran yang di luar dugaan itu. Hanya ada ayah dan ibuku, selain itu hanya kaum hamba, Sahut Keng Hiau. Di rumahku ada taman yang luas, di dalamnya ada bunga dan burung, menarik sekali, kau boleh tinggal di sana. Pang Lin tersenyum, ia tidak lantas menjawab mau atau tidak. Sementara itu Lian Keng Hiau lantas mengeluarkan sepotong batu giyok yang berukir bagus dan disodorkan pada Pang Lin ayahku bernama Lian Toan Ling, tinggal di luar kota Tanliu, Provinsi Holam, ia menerangkan lagi, begitu sampai di Tanliu, pada siapa saja kau tanya, tentu kenal beliau, bilakah sudah ketemu ayahku, serahkan batu giyok ini, bilang aku yang suruh kau ke sana. Tetapi jangan semelarang orang kau beritahu, mengertikah kau. Pang Lin terima giyok jade yang diberikan itu. Ehem, menarik sekali benda ini, ujarnya. Kau sungguh ceriwis, belum tentu aku akan pergi ke rumahmu. Sebenarnya Lian Keng Hiau masih mengandalkan bantuan Encheng untuk naik ke atas, mestinya ia jangan ambil resiko diam-diam melepaskan orang yang disukai Encheng. Tetapi entah mengapa, senyuman yang menarik dari Pang Lin membuat dia lupada ratan akan segala bahaya, bahkan sesudah ia ambil keputusan, segera ia pun menyiapkan daya upaya untuk menghadapi segala kemungkinan, sekalipun kemudian ketahuan, ia tidak khawatir juga. Sementara itu, setelah menerima batu giyok itu, segera Pang Lin hendak bertindak pergi. Hih, bocah tolol, apa dengan begitu saja kau lantas hendak berangkat ujar Lian Keng Hiau. Habis itu ia lantas keluarkan sepasang pakaian kacung kuda dan disodorkan padanya, pakailah ini, salin pakaian ke dalam sana. Begitulah, tatkala Pang Lin selesai tukar pakaian, Lian Keng Hiau sudah memanggil menghadap perwira yang dinas malam dan diperintah membawa Pang Lin keluar markas tentara secara diam-diam, dengan memandangi bayangan. Tubuh Pang Lin yang kecil terbenam di malam gelap, tak tahan Lian Keng Hiau menghela nafas. Besok paginya, Lian Keng Hiau memeriksa ke bagian belakang kemahnya, ia lihat Liao In dan kawan-kawan masih mengeros belum bangun, rupanya karena pengaruh arak semalam. Betul-betul lelaki kuat tetapi otak udang ia membatin dengan tertawa. Lalu ia suruh menyadarkan mereka, ia sendiri lantas kembali lebih dulu ke tengah kemahnya untuk membuka sidang, ia hendak memeriksa tawanan yang dicurigai. Tetapi sebelum pemeriksaan berlangsung, tiba-tiba datang laporan bahwa ada satu Hwasyo tua minta bertemu. Lian Keng Hiau jadi ragu-ragu, ia mengerut kening, lalu menggoyang tangan tanda menulak, tetapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Baiklah, suruh dia masuk katanya kemudian. Tawanan itu sementara jangan dibawa kemari dulu. Tanda tanya sejenak kemudian, tertampaklah pun Bu Sian Su dengan memegang kebut masuk dengan langkah lebar. Lekas Lian Keng Hiau menyambut dengan sangat hormat, sudah beberapa tahun mereka. Tak berjumpa, ia lihat pun Bu Sian Su masih kuat seperti dulu, bahkan kedua matanya bersinar tajam, tanpa gusar. Sudah besar perbawanya. Keadaan ini membuat Lian Keng Hiau berdebar kurang tenteram. Tai Su datang dari jauh, maafkan sebelumnya tidak mengadakan penyambutan, Keng Hiau memberi hormat sambil menyapa. Sebagai sahutan, pun Bu Tai Su menjengit dengan suara hidung sambil sedikit angkat tangan kiri. Eh, HM, mana aku berani, kau kini panglima besar, mana berani aku minta kau bikin penyambutan sindirnya. Waktu itu Lian Keng Hiau sedang membungkuk tubuh buat menjalankan penghormatan, tetapi mendadak ia merasakan satu kekuatan yang sangat besar telah mengangkat naik dirinya, bukan main rasa kejutnya, ia pun menjadi serba sulit karena pun Bu Tai Su ternyata tidak sudi menerima penghormatannya. Kemudian Lian Keng Hiau menyilakan tetamunya duduk, ia sendiri menggeser kursi kebesarannya yang berlapis kulit macan, ia menemani duduk tamunya di sebelah samping. Wampu bisa memperoleh kedudukan ini, semuanya berkat petunjuk dan ajaran Tai Su dahulu Keng Hiau membuka suara lagi. Hektometer kembalipun Bu menjenek. Apakah yang pernah aku ajarkan padamu? Melihat orang bersikap angkuh, Keng Hiau kenal Hwasyo tua ini wataknya sangat berangasan, makin tua makin keras, maka ia tak berani cari gara-gara. Setelah saling gam sejenak, kemudian baru Keng Hiau berkata lagi dengan muka tertawa, Lohon kun yang Tai Su ajarkan dulu, hingga kini masih wampu latih tiap hari. Apa gunanya Lohon kun? Tidak mungkin Lohon kun bisa menjadikan kau mendapat kedudukan begini tinggi sahut pun Bu secara dingin. Melihat sikap orang yang makin kaku, Lian Keng Hiau tak berani bersuara lagi. Merasa Keng Hiau berlaku sangat hormat padanya, rasa gusar pun burada meredah, katanya lagi, Bagus sekali sahabat yang kau peroleh. Kedudukanmu semua berkat bantuan Ong Chunit bukan? Si Hong Chu adalah sutik engkau orang tua sahut Lian Keng Hiau dengan tertawa. Mendengar jawaban ini, pun Bu menjadi gusar. Aku tidak punya sutik begitu agung seperti diak katanya dengan ketus. Mendiang ketua pun Hong Tai Su telah meninggalkan surat wasiap dan dengan jelas tercantum di dalamnya bahwa si Hong Chu masih tetap terhitung anak murid Siaulim, meski dia berasal keluarga agung dan tinggi kedudukannya, namun terhadap budi pendidikan Siaulim tidak pernah ia lupakan, ujar Keng Hiau. Pada waktu aku meninggalkan kota raja, dia malah berkata padaku bahwa bila kelak dia naik takhta, dia akan bersujud lagi ke Siaulim Si. Apa yang dikatakan ini sebenarnya bohong belaka, yang betul En Cheng mengatakan padanya bahwa bila kelak dia naik takhta, dia akan babat habis seluruh Siaulim Si. Mendengar ocahan Keng Hiau tadi, sudah tentu pun Bu tidak gampang percaya, saking gusarnya ia hanya tertawa dingin saja. Dulu dengan mati-matian kau ikut membuktikan bahwa surat wasiat itu adalah tulisan tangan Su Heng Ku, jasamu ini betul-betul besar sekali tiba-tiba ia berkata lagi. Tergoncang hati Lian Keng Hiau oleh ucapan ini. Hatinya merasa tidak tenteram, diam-diam ia memperhitungkan daya upaya apa yang baik untuk menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi. Dalam pada itu pun Bu telah melirik beberapa kali pada Keng Hiau, dalam hati ia membatin, anak ini betul-betul sudah berubah, yang dipikir hanya kedudukan dan keagungan, ia sudah lupa bahwa dirinya adalah bangsa Han. Sungguh pun hatinya berpikir demikian, tetapi menurut peraturan rumah tangga, Siaulim Si biasanya tidak ikut campur urusan pemerintahan, namun juga tidak melarang anak murid Siaulim Pe menjadi pembesar negeri, apalagi Lian Keng Hiau resminya bukan murid Siaulim Si, lebih-lebih pun Bu tidak berhak mengurusnya. Melihat pun Bu tidak berkata lagi, air mukanya pun kembali normal, barulah kemudian Lian Keng Hiau berani buka suara pula. Apakah kesehatan Bu Cu Sian Su baik-baik saja dengan tertawa ia bertanya. Baik sahut pun Bu tetap dingin. Sejak dulu kata orang, guru seperti orang tua sendiri. Meski aku tidak punya rejeki untuk masuk ke pintu perguruan Siaulim, berkat petunjuk yang pernah Taishu berikan, selamanya aku sudah anggap Taishu sebagai guru, kata Lian Keng Hiau lagi. Kini Taishu datang dari jauh, sudilah kiranya Taishu sediakan sekedar santapan. Habis itu ia lantas perintahkan menyediakan perjamuan. Nanti dulu tiba-tiba pun Bu memotong. Ada pesan apakah? Taishu tanya Keng Hiau. Kedatanganku kesini bukan untuk mengemis makan, sahupun Bu ketus. Aku hendak tanya kau, tawanan dicurigai yang hendak kau giring ke kota reja itu, apa muridku In Hang termasuk di dalamnya? Keng Hiau menjadi serba salah untuk menjawab, ia ragu-ragu. Ya, ada termasuk di dalamnya, akhirnya ia menyahut juga. Tuduhan apa yang dilontarkan padanya desak pun Bu. Ia dicurigai mengirim berita untuk pemberontak loh bin. Ciam, kata Keng Hiau. Apa ada bukti tanya pula pun Bu. Belum didapatkan, jawab Keng Hiau. Kalau begitu harap Lianta Yu Chiangkun mengizinkan aku menjamin supaya dia dibebaskan. Berlebihan kata-kata Taishu ini, sahut Keng Hiau cepat. Tidak perlu kau merendah diri segala, katakan saja terus. Terang, boleh atau tidak pun Bu mendesak pula. Soal ini, ini. Jawab Keng Hiau tak tegas. Ini apa selapun Bu. Kalau tiada bukti, sekalipun menurut peraturan pemerintahmu juga boleh ditanggung tahan luar, apakah Kamsi dari Siaulim Si yang menjadi penjaminnya, kau Lianta Yu Chiangkun merasa tidak percaya. Karena kepepet, Lianta Yu Chiangkun merasa tidak percaya. Dia adalah orang yang dimaui Sihong Chu, akhirnya. Terpaksa ia berterus terang. Pun Bu jadi naik darah. Bagus, kalau begitu kau boleh katakan pada Ong Chunit bahwa orangnya dibawa pergi olahku, jika dia mau, boleh suruh dia datang. Minta orangnya ke Siaulim si katanya dengan berteriak. Dengan unjuk kemurkaan, diam-diam pun Bu sudah siap bila perlu akan menggunakan tangan besi. Tak terduga, Lianta Yu Chiangkun berbalik malah tertawa sambil membungkuk rendah memberi hormat. Harap Tai Su jangan marah katanya membujuk. Wampu akan segera mendatangkan In Hang Su Heng ke sini. Buat minta maaf padanya. Jika terjadi apa-apa biar aku yang menanggungnya. Harap Tai Su menunggu sebentar. Lalu ia panggil perwira bawahannya dan diperintah seperlunya. Tidak lama kemudian, betul juga prajurit pengawal sudah membawa datang In Hang Hwa Siu. Sepuluh tahun yang lalu In Hang pernah pulang ke Siaulim si, tatkala itu Lian Keng Hiau masih bocah berumur sebelas tahun, mereka berdua pernah bertemu. Lian Keng Hiau sendiri lantas membuka belenggu In Hang. Suhu panggil In Hang ketika nampak Pun Bu berada dalam perkemahan ini. Kau harus mengaturkan terima kasih pada Lianta Yu Chiangkun atas budinya yang sudi membebaskan kau, ujar Pun Bu. Karena terpaksa oleh perintah Sang Guru, In Hang merangkap tangan memberi hormat, meski dalam hati ia curiga dan sangsi. Nampak orang mau membebaskan In Hang, hawa amarah Pun Bu mulai padam. Ia pikir apapun juga Lian Keng Hiau adalah seorang yang punya perasaan, masih belum jelek seluruhnya. Sementara itu prajurit menyuguhkan makanan dan minuman, Lian Keng Hiau sendiri menuang tiga cangkir teh panas yang berbau harum. Tai Su datang dari tempat jauh, Sudilah kiyinya bersantap sedikit. Ia angkat cangkir mengajak minum tamunya. Tanpa ragu-ragu pun Bu angkat cangkir teh, tetapi sebelum ia minum, tiba-tiba terdengar In Hang membuka suara. Suhu, sebaiknya kita jangan bikin repot Lian Chiangkun, marilah kita berangkat ia mengajak gurunya. In Hang Su Heng, mengapa kau berlaku seperti orang luar saja, ujar Keng Hiau sambil tenggak habis tehnya. Baru kemarin aku kembali di Hang Chiu hingga Su Heng terlalu lama mengalami siksaan, hatiku sungguh tidak enak sekali. Jika kini Su Heng tidak sudi memberi muka, apa bukan berarti hendak menyalahkan Xiao Teh? Ketikapun Bu dengar In Hang mengajak berangkat, hatinya tergerak, tetapi dilihatnya Keng Hiau menenggak habis teh dalam cangkirnya, ia jadi menertawa In Hang terlalu banyak curiga. Selamanya aku tidak pernah terima budi dari kaum pembesar, biar hari ini aku pecahkan itu, katapun Bu kemudian dengan tertawa sambil angkat cangkirnya dan diminum habis. Terpaksa In Hang mengikuti gurunya, ia angkat cangkir teh, tapi tidak segera meminumnya, ia hanya tempelkan cangkir ke bibir sembari masih sangsi. Pengah ragu-ragu, tiba-tiba pun Bu Tai Su meloncat naik berbareng memukul cangkir teh yang dipegang In Hang hingga cangkir itu pecah berantakan. Lian Keng Hiau, berani kau pedai aku berbareng ia membentak pula. Akan tetapi rupanya Lian Keng Hiau sudah siap dengan apa yang bakal terjadi, dalam gelak tertawanya ia sudah mengkret masuk ke belakang perkemahan. Tanpa ayal pun Bu menguber, kebutnya disabetkan hingga tirai kemah tergulung, tetapi dari balik tirai tiba-tiba datang sambaran angin, ternyata Liao In Ho So hantamkan tongkatnya dari dalam. In Hang, terjang keluar ikut aku seru pun Bu. Menyusul kebutnya menyabet pula, ia libat tongkat Liao In dengan kencang, lalu sebelah tangan memotong ke pundak orang. Dari dalam kembali melompat keluar seorang dengan. Cepat, orang ini ialah Tian Yap San Jin, ia dorong kedua telapak tangannya ke depan, sepenuh tenaga ia sambut pukulan pun Bu tadi. Kesempatan ini dipergunakan Liao In untuk melepas tongkatnya dari gubetan kebut lawan. Dalam pada itu dari sebelah sana kembali menerjang keluar Han Tiong San dan Teng Ki Choon. Secara beramai empat jagoan kelas satu mengepungpur, Bu berdua di tengah kalangan. Di samping lain, Lian Keng Hiao pun sudah menampakkan diri lagi, ia duduk di kursinya yang berlapis kulit macan, dari jauh ia mengikuti pertarungan sengit itu. Tidak kepala gusar pun Bu Tai Su, ia gemas sekali atas tipu muslihat orang, ia angkat kebutnya, secepat kilat ia sabet Teng Ki Choon. Dengan gerakan Bu An Leong Jiao Poh, ular naga melingkar langkah, lekas Teng Ki Choon mengegos ke samping, dari sana ia memukul pula. Sekali tidak berhasil, mendadak pun Bu melompat ke jurusan lain, kini yang diincar adalah Tian Yap San Jin, tiba-tiba ia menyerang dengan tipu pukulan yang mematikan. Tangan kiri menjaga di depan dada dan tangan kanan menangkis, Tian Yap San Jin berusaha mengelak serangan orang. Kena mendadak pun Bu mengertak. Keras lagi cepat sekali pukulannya itu, Tian Yap San Jin tak sanggup menangkis hingga tergetar mundur 2-3 meter jauhnya. Menyusul kebut pun Bu Tai Su terus bekerja, kali ini ia sabet muka Liao Wen. Di antara empat lawannya ini, yang paling dibenci adalah Liao Wen, oleh karena itu, tipu pukulan yang dilancarkan adalah tipu pukulan mematikan yang disebut Engkel Liong Jiao Bin atau lima ekor naga mencakar muka. Sebenarnya tak gampang bagi Liao Wen menghindarkan serangan yang berbahaya ini bila Han Tiong San tidak keburu membantunya dari samping dengan menghujani segenggam Hui Hang Ciam, jarum belalang beracun, kemuka pun Bu Tai Su. Sebab itulah terpaksa pun Bu harus tarik kebutnya buat menyapu senjata rahasia itu, beberapa puluh jarum belalang itu disapu jatuh semua jadi bubuk. Dan karena itu juga Liao Wen lantas terlepas dari ancaman kebut pun Bu yang hampir merusak mukanya tadi, lekas ia meloncat mundur hingga jauh. Kurung dia. Dia sudah kena racun, tak nanti bisa lolos serunya pada bergundalnya. Habis itu ia pimpin pengepungan itu dengan memutar tongkatnya sedemikian rupa hingga membawa sambaran angin yang menduru, ia tidak memberi waktu pada pun Bu untuk mendekat. Begitu pula Tian Yap San Jin, Han Tiong San dan Teng Ki Joon pun menerjang berbareng. Walaupun senjata pun Bu yang berupa kebut dapat digunakan untuk melibat senjata lawan, tetapi di bawah keroyokan empat jagoan kelas satu yang menerjang berbareng, jika ia harus melibat senjata seorang lawan, pasti juga akan memberi lubang kepada musuh lain untuk menggempur. Hal ini dengan sendirinya tak menguntungkan baginya. Terpaksa ia harus bertahan menghadapi musuh yang berjumlah lebih banyak ini. Sebenarnya bicara soal kekuatan silat, sebagai kamsi siaulim siang tersohor, kepandaian pun Bu terhitung nomor satu atau dua di kalangan Buen, seorang diri melawan empat, sekalipun belum pasti memperoleh kemenangan, namun tidak nanti ia menyerah begitu saja, sedikitnya ia masih sanggup bertahan. Tetapi sayang, ia telah dipedayai Lian Keng Hiau, yakni sudah minum teh yang dicampur dengan bubuk obat Hong. Jiokta, yaitu semacam obat racun yang paling keras, karena itu, sesudah bertempur sebentar, perlahan pandangan matanya mulai gelap, badannya pun dirasakan seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Dalam keadaan demikian pun Bu Tai Su masih tetap berusaha melepaskan diri dari bahaya, ia tidak menyerah mentah-mentah dipedayai orang, berkat luekangnya yang tinggi dan terlatih sekian puluh tahun, ia coba atur pernapasan, dengan demikian secara paksa ia tahan supaya kerja racun dalam tubuhnya tertekan, berbareng ia membentak keras, kebutnya menyabet Han Tiong San dan melibat senjatanya. Namun Liao Wen cukup cepat, pengkatnya menyerampang dari bawah, terpaksa pun Bu harus meloncat ke atas buat berkelit, tetapi gerak badannya tidak percuma, berbareng ia hantamkan juga sebelah tangannya hingga membuat Teng Ki John tergetar menjelat keluar perkemahan. Nampak kawannya kecundang, lekas Tian Yap San Jin menerjang maju dengan pukulannya, pun Bu sudah keburu menerobos keluar dari kepungan melalui lubang yang ditinggalkan Teng Ki John, keruan garis kepungan Liao Wen dan kawan-kawan jadi bobol dan kacau, bila kemudian bisa mengembut lagi, pun Bu pun sudah menerjang sampai di pinggir perkemahan. In Hong Hwasio adalah murid pertamapun Bu Sian Su, meski ilmu silatnya tidak lemah, tapi bila dibanding Liao Wen dan kawan-kawan terang ia masih kalah setingkat. Sebab itulah, tadi masih berdampingan rapat dengan gurunya untuk menghalau musuh, tapi karena terlambat selangkah, ia kena disikutian Yap San Jin dan digempur pula secara hebat oleh pukulan menggeledek, maka akhirnya terpisahlah In Hong dari gurunya. Ketika mendengar di belakang ada suara pukulan, tanpa ayal pun Bu membaliki tangan terus menghantam. Karena serangan ini Tian Yap San Jin terpaksa harus lepaskan In Hong dan meloncat ke samping, bila kemudian pun Bu beserta muridnya bisa bergabung lagi, kembali mereka terkepung di tengah oleh empat musuh kuat. Begitulah, Liao Wen berempat kembali mengembut dengan hebat, makin lama makin kuat. Dengan tongkatnya yang menari laksana seekor ular naga, Liao Wen sendiri menghalang di jurusan tengah, Han Tiong San dengan pihuntuhnya membacok dan menggaruk, serangannya ditumplekan pada In Hong, sedang Tian Yap San Jin dan Teng Ki John berdua membantu dari kedua sayap, dengan demikian pun Bu tak sempat mengincar seorang lawan saja dan tak sempat mengeluarkan tipu serangannya yang mematikan. Setelah berlangsung tidak lama, di jidat pun Bu sudah mulai berkeringat, suatu tanda huasyo tua itu sudah mulai kewalahan, ia pun insyaf keadaan sudah gawat dan tak menguntungkan lagi. In Hong mendadak ia berseru pada Seng Murid, hari ini aku mati di sini, kau lekas kembali ke kosan untuk memberi tau pada Susiok, tak usah kau pikirkan diriku lagi. Habis itu, sekonyong-konyong ia incar Teng Ki John, tems pukulkan kedua tangannya berbareng secara cepat. Tadi Teng Ki John sudah merasakan sekali tenaga pukulan huasyo tua ini, ia sudah kenal kelihayan orang, maka tak berani paksakan diri buat menangkis, lekas ia mengagus buat berkelit. Di pihak lain, Liao In pun pergunakan kesempatan itu untuk hantamkan tongkatnya dengan mengempelang ke atas kepala punbu Taisu. Waktu itu tangan kanan punbu dengan kebutnya sedang menangkis serangan dari Tian Yap San Jin, sedang telapak tangan kiri ia gunakan buat mengempur mundur Teng Ki. John, karena itu ia tidak keburu menarik kembali serangannya, tampaknya sukar menghindarkan kempelangan tongkat Liao In. Tapi justru dalam saat yang menentukan inilah punbu perlihatkan ilmu silatnya yang tiada cara, tertampak ia angkat pundak, blok terdengar suara keras, tongkat Liao In seperti kena mengempelang papan besi yang keras sampai tongkatnya membal kembali. Pada saat itu juga, dengan sekali bentakan menggeledek, tiba-tiba punbu melayang lewat melalui atas kepala Tian Yap San Jin terus memburu Lian Keng Hiao yang sedang duduk senaknya menyaksikan pertarungan sengit itu. Keruan saja tindakan punbu ini membuat Liao In dan lain-lain sangat terkejut, mereka berbareng segera berusaha mencegat. In Hang, lekas pergi terdengar punbu berteriak. Tetapi kembali In Hang Hwasio ragu-ragu, ia tidak tega meninggalkan gurunya. Murid tak berguna, apakah kau ingin kematianku tidak diketahui orang punbu membentak pula. Sementara itu Lian Keng Hiao sudah berhasil menyingkir ke belakang kemah, sambil membentak, punbu tidak menghentikan tindakannya, ia masih terus menerjang ke belakang kemah. Ketika In Hang masih ragu-ragu dan tertegun, keadaan sudah tak mengizinkan pula, dari luar ia dikerubut para prajurit dan perwira secara beramai. Mau tak mau kini In Hang harus bertindak tegas, ia mengertak gigi dan mengertak, sekali ulur tangan ia berhasil merebut sebatang tombak panjang. Suhu, aku merangkat serunya. Berbareng ia kerjakan tombak rampasannya dengan cepat, ia menerjang keluar perkemahan. Para perwira itu tidak tinggi ilmu silatnya, sudah tentu tidak mungkin mereka mampu menahan terjangan In Hang, dalam sekejap In Hang sudah berhasil lolos keluar kepungan. Sementara itu, Liao Win berempat jagoan masih terus menyusul kencang di belakang punbu yang sedang memburu Lian Keng Hiau, untuk menghalangi kejaran orang, dari dalam Lian Keng Hiau telah samlitkan dua buah kursi. Akan tetapi dua buah kursi itu tidak mungkin bisa merintangi punbu, ia angkat telapak tangannya terus menggabruk, dua kursi itu kena dipukul hingga remut berantakan. Namun dengan sedikit mirandek ini, dari belakang, tongkat Liao Win hampir kena menyodok punggungnya. Tiba-tiba pun bu membentak, kebutnya mendadak melibat balik hingga tongkat Liao Win terlilit, sekalipun Liao Win terkenal dengan tenaga raksasanya, namun sedikit pun tak sanggup membuat goyah si Hwasyo tua itu. Dari jurusan lain lekas Tian Yap Sanjen kirim kedua telapak tangannya berbareng, ia menahan tenaga pukulan tangan kiri punbu Tai Su yang waktu itu telah dipukulkan juga, bersamaan pula. Teng Ki John dan Hon Tiong San pun menyerang dari kiri kanan. Karena kerubutan ini, terpaksa pun bu tarik tangan kirinya, tetapi karena ini, Tian Yap Sanjen berbalik jadi sempoyongan dan hampir jatuh tersungkur. Kesempatan ini digunakan Liao Win untuk menarik tongkatnya. Pun Bu memang sudah kenduran kebutannya yang menggubet senjata orang, tetapi segera ia alihkan sasarannya pada Han Tiong San, terus mengirim tipu pukulan yang mematikan. Tian Yap Sanjen biasanya sangat mengunggulkan tenaga pukulan telapak tangannya, sama sekali tidak dia duga bahwa dengan sekali gebrak tadi, pun bu Tai Su yang tangan kanan dengan kebutnya sedang melayani tongkat Liao Win dan hanya memakai telapak tangan kiri sudah bisa kalahkan dia, diam-diam Tian Yap menjadi juri, maka gerak-geriknya pun tidak seganas tadi lagi. Jangan takut, dia sudah minum teh beracun Hong Jiokta, tidak nanti bisa hidup terdengar Lian Keng Hiau berseru dari dalam kemah untuk mengobarkan semangat tempur begundalnya. Karena itu, timbul pula keberanian Tian Yap Sanjen, ketika ia lihat Han Tiong San berada di bawah ancaman kebut lawan, cepat ia gerakan tangannya buat menolong Seng Su Heng. Tetapi tidak lebih dari tiga gebrakan, kembali ia kena tergetar lagi sejauh tiga tombak lebih. Ha ha! Lian Keng Hiau! Bagus sekali perbuatanmu saking murka dan pedih hatinya, pun bu Tai Su berbalik bergelap tertawa. Mendengar suara tertawa yang mengerikan ini, sekalipun Lian Keng Hiau seorang tokoh besar, tidak urung menggirik juga dan ya linya pecah. Dalam hati ia membatin, walau aku pernah terima budimu tapi si pulek berniat menyapur atasyao limsi, terpaksa aku harus lenyapkan kau dahulu. Sungguhpun demikian, ia sudah tidak berani mengikuti pertarungan itu lagi, ia bersembunyi ke belakang perkemahan di bawah penjagaan para prajuritnya. Begitulah, dalam keadaan murka segera pun bu Susul menyusul memberi pukulan yang mematikan di bawah iringan tawa seram. Tatkala itu Hon Tiong San tengah bergerak dengan tipu Hai San Piciok, membuka gunung menyingkirkan batu, ia ayun paculnya dan dibacokan. Mendadak terdengar pun bu membentak lagi, ia angkat pundaknya, kembali terima sekali hantaman tongkat Liaoen, berbareng ia ayun telapak tangan kiri, ia sampuk dengan keras hingga pacul Hon Tiong San yang sedang dihantamkan terbang dari tangannya. Waktu itu Teng Ki John pun sedang menyerang dari belakang, tetapi pun bu telah gabrukan telapak tangan kirinya ke depan sambil membentak kena. Ternyata Hon Tiong San yang menjadi sasarannya lagi, ia kena dipukul terjungka oleh pun bu, berbareng pun bu putar tangannya yang lain, kebutnya disabitkan ke belakang, serangan mendadak ini tidak keburu dihindarkan oleh Teng K.J. John, tangannya kena dilihat oleh kebut orang. Nampak kawannya bakal celaka, secepat kilat Liaoen ayun tongkatnya untuk menolong, namun dengan cepat pun bu membalik tubuh, ia tarik kebutnya hingga Teng Ki John terseret maju, berbareng terus disurung ke depan untuk memapak tongkat Liaoen. Dalam gugupnya karena khawatir tongkatnya bakal mengenai kawan sendiri, lekas Liaoen tarik kembali senjatanya. Pergi terdengar pun bu menggertak pula, ia ayun tangannya sepenuh tenaga, Teng K.J. John yang tangannya masih tergubet kebut dilempar keluar perkemahan. Beberapa jurus ini terjadi secepat kilat, dengan mati-matian pun bu telah korbankan tubuhnya untuk menerima dua kali gebukan tongkat Liaoen, hasilnya diahan tamhon Tiong San dan Teng K.J. John berdua hingga terluka parah dan menggeletak semaput di tanah tak bisa berkutik lagi. Nampak apa yang terjadi, Liaoen dan Tian Yap Sanjin makin menjadi jari. Sebaliknya pun bu masih bergelak tertawa, mendadak ia sabetkan kebutnya ke arah kepala Tian Yap Sanjin lagi. Lekas Tian Yap berjumpalitan ke belakang untuk menghindarkan serangan ini, di pihak lain, Liaoen mengayun tongkatnya mengempelang lagi. Namun pun bu tidak lepaskan musuhnya begitu saja, mendadak kebutnya membalik, laksana anak panah ia timpukan, serangan ini sama sekali di luar dugaan Tian Yap Sanjin, keruan saja iganya kena tertimpuk dengan jitu, ia menjerit terus terguling. Waktu itu tongkat Liaoen sudah dekat kepala pun bu, tetapi ia masih keburu angkat tangan kirinya buat menangkis, ia membentak pula, kena. Menyusul tangan kanannya diangkat terus memegang kencang tongkat lawan, Liaoen ternyata tak mampu kuasai diri lagi, ia terseret maju, lekas ia kendorkan cekalan dengan niat melarikan diri. Namun pun bu tak memberi kesempatan padanya, Hwasio tua ini angkat sebelah kakinya, dengan tepat Liaoen kena ditendang dadanya hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya, Liaoen roboh semapu tanpa bisa berkutik lagi. Setelah bereskan keempat lawannya, pun bu masih tertawa keras, mendadak ia terduduk ke lantai. Keng Hiau yang sudah pecah nyalinya menyaksikan ketangkasan Hwasio tua itu, mendengar suara tawanya yang seram, tak berani keluar melongok, para perwira dan bintara pun bersembunyi. Lama-kelamaan suara tawap pun bu mulai perlahan dan mulai lemah, tiba-tiba ia menunduk hingga kepalanya menempel dada, ia komak kamik sendiri, Bagus kau, Lian Keng Hiau. Bagus kau. Bagus, bagus. Makin lama makin perlahan suaranya dan akhirnya sunyi. Selang agak lama, ada seorang pengawal yang tabah. Secara berindap-indap coba mendekati, ia coba dorong orang. Tetapi sedikit pun pun bu tidak bergerak. Maka pengawal itu jadi lebih berani, ia coba merabah dadanya, sudah itu mendadak ia berseru, Hwasio jahat ini sudah mati. Mendengar itu, Lian Keng Hiau baru berani keluar, sekalipun demikian ia masih jeri juga, belum berani mendekati pun bu. Tai Sui, Hwasio jahat ini sudah mati kembali. Pengawal itu melapor. Sesudah yakin pun bu tidak bernyawa lagi, mendadak Lian Keng Hiau menjerit menangis. Katanya kepada Gak Chiongki sambil menangis, untuk kepentingan negara, Keng Hiau telah melupakan kepentingan pribadi. Meski Hwesto ini bukan guruku, tetapi aku pernah mendapat ajaran silatnya, hari ini dia berusaha merampas tawanan, tidak bisa tidak terpaksa aku harus membunuhnya, cuma dalam hati aku merasa tak tega juga. Habis itu, ia sekair matanya dan memberi perintah pada bawahannya, bikinkan sebuah peti jenazah yang bagus dan kuburkan dia dengan baik. Menyaksikan peristiwa ini, diam-diam Gak Chiongki merasa ngeri juga. Pikirnya, Hektometer, kira kau berlagak kucing menangisi tikus ini, hendak kau pertontonkan untuk siapa? Sejak itulah Gak Chiongki jadi lebih kenal siapa Lian Keng Hiau, dalam takutnya diam-diam ia berlaku hati-hati juga padanya. Dalam pada itu, Liao In berempat ternyata terluka parah semua, lebih-lebih Tian Yap Sanjin yang tulang iganya patah kena sodokan gagang kebut, lukanya paling berat. Lalu Lian Keng Hiau perintahkan bawahannya menyadarkan, namun mereka masih belum bisa bergerak, mereka hanya merintih kesakitan. Tongkat Liao In ternyata bengkok kena ditekuk oleh Pun Bu, nampak senjatanya ini, Liao In yang sudah sadar, saking gusar kembali jatuh pingsan lagi. Meski luka mereka parah, tapi beruntung memiliki tenaga dalam yang terlatih, oleh karenanya jiwa mereka tidak berbahaya, Lian. Keng Hiau sendiri adalah murid Cheong Bantong, ia rada paham ilmu ketabiban, maka lekas ia sediakan kamar tersendiri untuk mereka dan dirawat, di samping itu Lian Keng Hiau tidak lupa memikirkan tipu daya untuk menghadapi Sio Lim Siklak. Kembali berbicara tentang Kam Hong Ti dan Lucy Nio yang sembunyikan diri di kediaman Ki Teng Hong. Sementara itu luka orang tua ini sudah sembuh, sedang luka Lucy Nio sendiri, karena jarum yang menancap di betisnya itu tidak berbisa, maka setelah disedot keluar oleh batu penyedot dan dirawat dua hari, nona ini sudah pulih kembali dan bisa bergerak lagi seperti biasa. Pada hari itu mereka sedang bergerumun di tengah ruangan dan sedang mengobrol. Kata Lucy Nio, beruntung hari itu pun Buta Isu datang, jika tidak, mungkin Xiao Mo Ai tidak bisa bersuah lagi dengan kalian. Jiwa pahlawan pun Buta Isu betul-betul sangat mengagumkan orang, ujar Kam Hong Ti. Tetapi ia suka turuti pikiran sendiri, terhadap Jahan Amlian Keng Hiau, sekalipun di mulut ia mendamperat, tapi dalam hati sangat sayang padanya. Mau tak mau aku khawatir keselamatannya. Tengah mereka pasang ngomong, tiba-tiba ada laporan, di luar ada seorang Hwasyo, dengan jubah compang camping, muka penuh node darah, minta bertemu dengan Kam Tai Hiap. Mendengar laporan ini, Kam Hong Ti berseru kaget, cepat ia berlari keluar, kemudian masuklah seorang Hwasyo dengan langkah sempoyongan terus jatuh tersungkur di lantai. Waktu Kam Hong Ti periksa, Hwasyo ini ternyata bukanpun Bu Tai Su, sudah tentu ia merasa sanksi dan heran sekali. Sementara itu karena mendengar suara ribut, Loh Bin Chiam pun sudah menyusul keluar, ketika ia mengenali siapa Hwasyo ini, segera ia berseru, In Hang Su Heng, kenapakah kau? Dengan cepat ia ambil air dingin dan disemprotkan ke mukanya agar lekas sadar, sesudah ingat akan dirinya, seketika In Hang menangis keras. Guruku mungkin sudah mengalami nasib malang teriaknya dengan menggerung. Pedih sekali hati Lucy Neo melihat keadaan orang, dengan cepat ia minta penjelasan apa yang telah terjadi. Maka berceritalah In Hang apa yang dialami mereka guru dan murid. Keruan tidak kepala ngerasa gusar Lucy Neo dan Kam Hong Ti karena kelicikan dan kerendahan pihak musuh. Baik, bila terjadi sesuatu atas keselamatan pun Bu Tai Su, kami pasti akan balaskan sakit hatinya, ikrar mereka bersama. Lian Keng Hiau memegang kekuasaan besar, di markasnya juga penuh dengan jagoan, sakit hati ini tidak gampang dibalas kata In Hang Hwa Siu. Setelah mengasuh di sini, segera aku akan kembali ke kosan buat melapor pada Cu Ji Hong Tiang, ketua. Baik, biar kami antar kau ke kosan, ujar Kam Hang Ti. Malamnya, orang yang dikirim Ki Teng Hang buat mencari berita telah kembali dan membenarkan berita kemalangan pun Bu, sudah tentu berita sedih ini membuat para pendekar sangat berduka, mereka mencucurkan air mata, segera mengadakan sembelah yangan untuk arwah pun Bu yang sudah wafat itu. Pengah mereka berduka, tiba-tiba terdengar suara ting-ting-ting, suara kelenengan yang berkumandang dari jauh, seketika juga Kam Hang Ti melompat pergi, ia membuka pintu buat memeriksa. Perkampungan Siu Jiang Suih dibangun di atas lereng bukit, oleh karena itu, suara yang berkumandang terbawa angin dapat didengar dengan jelas sekali. Waktu Kam Hang Ti naik ke tempat tinggi buat memandang, tiada bayangan orang yang tertampak, ia jadi haran. Tiba-tiba suara kelenengan tadi terdengar pula, mendadak sesosok bayangan muncul dari balik lereng bukit sana, dalam sekejap saja sudah sampai di tengah gunung. Kesehatan orang membuat Kam Hang Ti terkejut. Pat Muai, mari sini ia memanggil Lucy Niu. Belum lenyap suara panggilannya, tahu-tahu orang tadi sudah sampai di depannya. Waktu ia lihat jelas, ternyata orang yang ada di hadapannya ini adalah seorang tabib Kang Ou yang berjenggot cabang tiga, tangan memegang sebuah galah pikulan. Begitu dekat, tabib ini lantas memanggut pada Kam Hang Ti. Apakah Ki Teng Hang Loh Sian Sing ada di sini? Ia bertanya. Dalam pada itu Lucy Niu dan Ki Teng Hang pun sudah keluar dari dalam, waktu mereka mengamati tabib ini, tiada di antara mereka yang kenal. Kam Hang Ti jadi curiga, tetapi sebelum ia memancing perkataan orang lebih jauh, Ki Teng Hang yang semula tak berani perkenalkan diri, sesudah mengamati sejenak dan melihat galah pikulan yang dipegang orang, tiba-tiba ia menyapa, apa yang datang Bu Loh Sian Pua adanya. Betul aku yang rendah si Bu, dari mana Loh Sian Sing mendapat tahu sahut tabib Kang Ou itu sembari merangkap tangan sebagai tanda hormat. Pernah Li Kong Cu menyebut tentang dirimu, kata Ki Teng Hang? Kiranya Tuan sendiri adalah Ki Loh Sian Sing. Betul, apakah Loh Sian Pua telah melihat Li Kong Cu? Tanya Ki Teng Hang. Mendengar pertanyaan itu, si tabib berbalik jadi heran sekali, ia memandang sekejap pada Kam Hang Ti dan Lu Sian Niu. Nampak keragu-raguan orang, lekas Ki Teng Hang memperkenalkan mereka. Mendengar bahwa si tabib adalah adik lelaki Bu Ging Ye A O yang bernama Bu Sing Hoa, lekas Kam Hang Ti memberi hormat dan pandang orang sebagai kaum Ciam Pua. Sudah lama aku kagumi nama Kang Lam Tai Hiap yang tersohor, walau aku pernah sekali bertemu dengan guru kalian, tetapi pintu perguruan kita tidak sama, kita boleh bersahabat secara biasa, bolehlah pandang sama tingkat saja, ujar Bu Sing Hoa. Namun Kam Hang Ti berkeras tidak mau, ia tetap memandang orang sebagai kaum Ciam Pua atau angkatan yang lebih tua, karena itu terpaksa Bu Sing Hoa menerima setengah hormat orang, sudah itu ia disong-song masuk ke dalam rumah. Apakah Liti tidak ada di sini? tanya Bu Sing Hoa sesudah ambil tempat duduknya. Justru kami malah ingin mencari dia, sahut Ki Teng Hong. Bocah ini sungguh tidak tahu urusan, ujar Bu Sing Hoa. Dengan susah payah aku tolong dia lolos dan suruh jangan. Sembarang bergerak lagi, siapa tahu baru sekejap Mette sudah menghilang pula. Mendengar penuturan ini, Ki Teng Hong jadi bingung. Ada apa tanyanya? Oleh ibunya, Liti disuruh turun gunung cari pengalaman, tapi Tachiku itu masih merasa khawatir, maka aku dipesan untuk mengawasinya secara diam-diam, Bu Sing Hoa menerangkan. Hari itu ia ditawan Liyawin di tepi telaga dan terluka otot tulangnya. Tetapi aku telah menolongnya dengan merampas dari tangan pengawal Ciat Kang Sun Bu. Aku bikin kederpula Hwesyo jahat itu dengan ilmu pukulan Liuhun Hwi Siu Yang Lihai. Ah, kalau begitu Li Kong Chu betul-betul seorang yang suka pegang janji, betul juga pagi hari itu ia telah mengunjungi kami, selalu siniu. Dan ada pula seorang nona cilik, entah siapa. Aku tidak melihat nona cilik apa segala, sahut Bu Sing Hoa. Ia hirup teh panas yang disuguhkan, lantas ia sambung lagi, sesudah aku berhasil menolongnya, aku lantas bawa dia kembali ke Wilyong Kuan di Pociok San, biara di mana aku tinggal. Aku pesan agar dia merawat lukanya di rumah biara itu, bila pasukan Lian Keng Hiau sudah pergi jauh baru boleh unjuk diri lagi. Kemarin aku pergi ke kota untuk beli obat, pulangnya aku mendengar laporan dari imam penjaga katanya Liti telah keluar. Aku menunggu sampai tengah malam, namun tetap tidak tampak dia kembali, ia pun tidak meninggalkan sesuatu surat atau catatan, maka aku menyangka dia tentu datang ke sini buat mencari kau. Mendengar cerita ini, Ki Teng Hang dan Kam Hang Ti jadi saling pandang, mereka bingung dan khawatir akan keselamatan Liti. Likong Chu orangnya cerdik dan pintar, ilmu pedangnya pun tinggi, kiranya takkan terjadi sesuatu atas dirinya, ujar Lu Siniu. Tetapi para jagoan kelas tinggi banyak berkumpul di Hang Chiu, hanya seorang Liao Win Ho Sio saja dia tak sanggup melawan, bagaimana aku dapat merasa tenteram sahut Bu Sing Hua. Menurut taksiranku, Liao Win dan kawan-kawan pasti terluka parah, kata Kam Hang Ti. Dengan kepandaian Likong Chu, selain Liao Win dan beberapa kawannya, selebihnya tidak nanti mampu melukainya. Dari mana Kam Tai Hiap bisa menduga bahwa Hu Sio kejam itu terluka parah? Tanya Bu Sing Hua heran. Memang tidak salah kalau Bu Sing Hua merasa heran, sebab ia pikir dengan kepandaian dirinya paling banyak baru bisa mengalahkan Liao Win tetapi tak bisa melukainya, maka siapa lagi yang memiliki ilmu silat begitu tinggi dan bisa melukai Liao Win. Kam Hang Ti lantas ceritakan kera bagaimanapun Bu Tai Su mengalami nasib malang. Katanya lagi, menurut cerita Bu Lao Cian PWE tadi, sesudah Liao Win kena digertak kabur, kebetulan ia berpapasan dengan pasukan Lian Keng Hiau, tentu Lian Keng Hiau akan mengundang Liao Win ke perkemahannya. Dan karena itu, pun Bu Tai Su, tokoh nomor satu atau dua pada zaman ini, dengan sendirinya tidak mau menyerah untuk diringkus begitu saja. Sementara itu lukain Hang Hua Sio pun sudah baik, ia pun ke luar menemui Bu Sing Hua dan menceritakan kisah yang dialaminya hari itu, ia pun yakin Liao Win berempat pasti terluka parah, mendengar cerita ini, Bu Sing Hua baru mau percaya dan lega hatinya. Terhadap nama pun Bu Tai Su, sejak lama Bu Sing Hua sudah sangat mengagumi, kini mendengar berita nasib malang padri ini, ia pun ikut berduka cita, ia lantas sembah yang di hadapan meja abu yang diadakan Kam Hang Ti dan kawan-kawan itu. Biar aku pergi mencari lagi, katanya kemudian, ia maksudkan mencari keponakannya, Liti. Sudah jauh malam, mengasolah dulu semalam di sini, besok kita berpencar ikut mencarinya, ujar Ki Teng Hong. Meski namanya memberi pelajaran sekolah, Ki Teng Hong sebenarnya mendirikan Siu Jiang Sui lebih banyak bertujuan menyebar paham patriotik Luliuliang, anak muridnya pun tergolong kaum muda yang berdarah panas, oleh karena itu sekolahnya ini seakan merupakan cabang perkumpulan rahasia di Ciat Kang. Begitulah, selama tiga hari berturut-turut Ki Teng Hong mengirim orang mencari kabar Liti, tetapi sedikit pun tidak berhasil. Lewat beberapa hari, pasukan besar yang dipimpin Lian Keng Hiau pun berangkat, tetapi kabar berita tentang Liti masih tetap belum diperoleh. Tampaknya harus minta bantuan kawan kalangan Kang Ngowo untuk ikut mencarinya, ujar Bu Sing Hua akhirnya dengan menghela nafas. Di daerah sekitar Kang Lam, tentu aku akan bantu sebisanya, kata Kam Hang Ti. Oleh Lucy Nio lantas ditanya kemana selanjutnya perjalanan Bu Sing Hua. Aku ingin mengunjungi kampung halaman Lian Keng Hiau, kata Bu Sing Hua. Aku ingin pindahkan kerangka Miang Ciong Bantong. Semua orang tahu bahwa dia pernah memperoleh petunjuk ilmu silat Fo Jing Chu, tokoh tua Bu Kek Pei. Kalau diurut, tingkatannya malah setingkat lebih tinggi dari Ciong Bantong. Setelah Ciong Bantong meninggal, Bu Kek Pei tiada ahli waris lain lagi, urusan selanjutnya dengan sendirinya jatuh ke tangan Bu Sing Hua untuk menyelesaikannya. Baiklah, kami akan antarin Hang Su Heng kembali ke kosan, kebetulan kita satu jurusan dengan Lo Ciam Pua, ujar Kam Hang Ti. Besok paginya, Kam Hang Ti, Lucy Nio, Lo Bin Ciam, Pek, Tai Koan dan Hai yang serombongan lantas berpisah dengan Ki Teng Hong, mereka mengawal L. N. Hang Huo Siopulang ke kosan, Bu Sing Hua pun berangkat bersama mereka, hanya setelah sampai di kota Ting Hong, mereka lantas berpisah ke arah masing-masing. Setelah berpisah beberapa tahun, pegunungan kosan yang mereka tuju ternyata masih sama seperti dahulu, sembari mendaki gunung, Lucy Nio menghela nafas kecil, ia khawatir tempat suci yang sudah berumur ribuan tahun ini bakal termusnah menjadi abu. Di samping itu, In Hang Huo Siopulang merasa sedih, terutama kalau teringat nasib gurunya yang mengenaskan itu. Setelah sampai di atas gunung, mereka lantas dipapak dan disambut oleh padri penerima tamu. Sampai di ruangan tamu, mereka disambut sendiri oleh Hang Hoat Taisu. Hang Hoat adalah padri agung utama ruangan Ciyang King Tong, kedudukannya hanya di bawah Siao Lim Samelo atau tiga tema Siao Lim Si. Maka lekas In Hang memberi hormat. Berita malang dari Kamsi sudah diketahui oleh Cuji, kata Hang Hoat Taisu dengan suara rendah dan muka muram, sebelum In Hang melapor. Mohon Su Syok suka sampaikan pada Cuji bahwa anak murid tingkat ke-48, In Hang, mohon menghadap, kata In Hang Huo Siu. Cuji sedang memberi khutbah di ruangan Tatmo Ih, aku sudah sediakan tempat duduk untukmu, pergilah kau ke sana, kata Hang Hoat pula. Kali ini mungkin adalah untuk penghadisan kalinya beliau memberi khutbah di biara kita di kosan ini. Begitulah, Hang Hoat Taisu kemudian menemani para tamunya di ruangan depan ini, maka masuklah In Hang Huo Siu menuju ke ruangan Tatmo Ih dengan perasaan berat, ia ambil tempat duduk yang sudah disediakan untuknya, ia lihat ke-12 anak murid pertama Siao Lim Si duduk terpekur dengan kepala menunduk sedang mendengarkan khutbah. Khutbah itu amat menggetar jiwa pendengarnya hingga akhirnya ke-12 murid pertama dan In Hang mengalirkan air metu, terharu. Silakan Kam Tai Hiap kemari, terdengar Bu Cu Sian Su membuka suara. In Hang Huo Siu maju menghadap, akan tetapi Bu Cu Sian Su, ketua Siao Lim Si sudah mendahulunya berkata, tak usahlah kau menceritakan lagi. Tidak lama kemudian Kam Hang Ti telah diantar datang. Kam Tai Hiap yang setia kawan dan jauh-jauh datang. Memberi kabar, kami segenap padri Siao Lim Si Tia Dayang. Tidak berterima kasih, Bu Cu Sian Su menyapa sambil memberi hormat. Lekas Kam Hang Ti balas menghormat. Sahutnya, pun Bu Tai Su yang gagah perkasa ternyata mengalami nasib malang di tangan musuh, Hang Ti sendiri waktu itu ada di Hang Ciu, tetapi tidak bisa ikut membagi derita itu, sungguh sangat memalukan. Kawanan orang berkuasa sedang malang melintang, hanya tenaga manusia saja sukar menghindarkan bencana, meski pun Bu Su Heng sudah meninggal, namun urusannya mungkin masih belum selesai sampai di sini ujar bucu. Kam Hang Ti terdiam dan tidak menanggapi. In Cheng dan Lian Keng Hiau semuanya keluaran Siao Lim Si, jika In Cheng naik takhta, dibantu Lian Keng Hiau yang sewenang-wenang, itu berarti bencana bagi Siao Lim Si sudah tiba, kata bucu pula. Dengan kesaktian Sian Su, apakah tidak dapat dihindarkan tanya Kam Hang Ti? Kecuali kalau suasana berganti, jika tidak, bencana ini pasti sukar dihindarkan, kata bucu. Kam Hang Ti terdiam, dalam hati ia membatin, kenapa tidak berontak saja tetapi demi nampak kedua metu bucu Sian Su bersinar tajam dan memandang jauh ke sana, ia mengerti padri berilmu ini sedang memeras otak, maka tak berani ia usil. Lewat sejenak, akhirnya terdengar bucu Sian Su menghela nafas panjang. Mulai besok para padri Siao Lim Si sudah akan berpencar, katanya kemudian, aku berniat mendirikan kembali biara kita pohtian, hokian, dan lam hai di kuitang, kelak mungkin perlu bantuan Kam Tai Hiap. Kapan saja Sian Su memerlukan tenagaku, senantiasa aku siap, sahut Kam Hang Ti. Setelah beberapa hari Kam Hang Ti dan kawan-kawan tinggal di Siao Lim Si, karena melihat para padri Siao Lim Si sedang repot urusan pemindahan biara, maka mereka lantas mohon diri. Aku mendengar dari Hang Hoat Tai Su, katanya Ken Cheng sudah tiba di Pak Hia, kata Lucy Nio sesudah mereka turun gunung. Kini kita berada di Provinsi Holem, mari sekalian kita menuju Pak Hia ajak pektaikan. perlu diterangkan, Ken Cheng juga merupakan salah seorang murid kesayangan Luliuliang, selama beberapa puluh tahun ia kian kemari bergerak untuk kepentingan kebangkitan kembali negara leluhur, dengan Giam Hang Kui dan Sim Chai Hoan mereka bersahabat akrab sekali. Begitulah maka Kam Hang Ti berkata, aku dan Kuan Tang Si Hiap juga ada janji pertemuan di Pak Hia pada tahun yang akan datang, baiklah kalau kita mau ke sana, cuma kita harus waspada. Kam Hang Ti mahir merias muka, maka ia lantas menjadi jururias bagi kawannya, setelah mereka berubah wajah, maka berangkatlah mereka menuju ke Kota Raja. Seng tempo lewat dengan cepat, musim rontok telah berlalu dan disusul dengan datangnya musim dingin. Ketika rombongan Kam Hang Ti sampai di Kota Raja, sementara itu sudah pertengahan musim dingin, bunga salju laksana bulu angsa memutih berterbangan dengan lebatnya. Ketika mereka masuk ke dalam kota, tiba-tiba mereka nampak sepasukan lama dengan berbaris secara khidmat sedang menuju ke jurusan istana. Kam Hang Ti dan kawan-kawan berteduh di bawah umper sebuah warung, mereka dengar orang di dalam warung sedang mempercakapkan barisan lama tadi. Kabarnya Kaisar Tua sedang sakit, maka sengaja mendatangkan lama besar dari Tibet untuk membacakan kitab suci dan sembahyang, coba lihat hebat sekali lagak mereka, demikian percakapan itu. Tergerak hati Lusinimar mendengar cerita itu, tetapi ia tidak lantas buka suara, ia tunggu setelah pasukan lama itu berlalu baru ia bisiki Kam Hang Ti. Kebetulan sekali. Kedatangan kita, mungkin kita dapat menyaksikan si keparat In Cheng naik ke singgah sana takhtanya katanya. Aku dengar cerita dari kawan di Kang Ngong, katanya belasan putra Kaisar Hong Hai diam-diam sedang saling gempur dan bersaing untuk merebut takhta, agaknya yang akan naik takhta belum tentu In Cheng, ujar Kam Hang Ti. Tetapi yang paling giat dan bernapso memperoleh takhta adalah In Cheng, orang kosen yang diakumpulkan pun paling banyak, tampaknya putra-putra pangeran lainnya bukan tandingannya, sahut Lusinio. Peduli siapa di antara mereka yang bakal naik takhta, ujar Kam Hang Ti dengan tertawa, sama saja, tidak nanti bermanfaat bagi kita bangsa Han, buat apa kita ikut urus. Meski Kam Hang Ti belum pernah datang di Pak Hia, tapi hubungannya luas dan kenalannya banyak, tidak sedikit sahabatnya yang tinggal di Pak Hia, ketika mendengar kabar kedatangan Kam Hang Ti, tidak sedikit yang menawarkan agar tinggal di rumahnya, namun satu demi satu tawaran itu ditolak Kam Hang Ti dengan halus, mereka tetap tinggal di rumah pondokan hingga dua hari. Meski kita sudah ganti rupa tetapi rumah pondokan tetap bukan tempat yang baik buat tinggal, ujar Lusinio. Aku sudah menaksir, tentu ada satu orang yang bakal datang mengundang kita, kata Kam Hang Ti dengan tersenyum. Lusinio jadi heran, ia tanya gerangan siapa yang ditunggu? Aku katakan juga kau tak kenal, tetapi guru orang ini kau malah sudah pernah bertemu, sahut Kam Hang Ti. Lusinio mengerti Su Hengnya ini sengaja mau main teka teki, maka dengan tertawa ia pun tidak bertanya lebih jauh. Betul juga, pada hari ketiga, jongos penginapan datang memberi tahu mereka. Katanya, Teng Ya, Chuan Teng, Kam Hang Ti menyamar dengan nama Teng Leong, di luar ada seorang hwasyo dengan membawa buku derma hendak meminta sedekah padamu. Baik, silakan dia masuk, sahut Hang Ti tanpa ragu-ragu. Jongos penginapan jadi heran melihat orang begitu murah hati. Semula aku mengira hwasyo itu datang secara ngawur, tak taunya dia memang betul sudah kenal dengan Tuan, katanya. Tidak lama jongos itu membawa masuk seorang hwasyo, muka padri ini kurus bersih, tampaknya usianya sekitar setengah abad. Aku kira siapa, tak tahu kau adanya, kata Kam Hang Ti dengan gelap tertawa sambil menutup pintu kamar. Dan mengapa kau menjadi hwasyo? Ya, maka aku sengaja datang minta sedekah padamu sahut padri itu. Ha, kupingmu sungguh tajam, rupanya kau mendengar aku mendapatkan harta karun dari Tiat Sian Pang, kata Kam Hang Ti dengan terbahak-bahak. Tetapi tiba-tiba ia lihat hwasyo itu tertawa getir, katanya, setelah mengenakan jubah, urusan jadi tambah banyak, lewat tahun aku pun akan meninggalkan pak hia, kata si hwasyo. Apa tanya Kam Hang Ti Haran? Kau betul-betul telah purus asa dan pandang segalanya kosong belaka? Kembali hwasyo itu tertawa, tertawa yang terlebih getir. Mari minum di biaraku yang bobrok itu akhirnya ia mengajak. Kam Hang Ti terima tawaran itu, ia bereskan rekening penginapan dan ikut hwasyo itu menuju luar kota, sesudah sampai di luar kota, baru Kam Hang Ti kenalkan hwasyo ini pada rekan-rekannya. Kiranya hwasyo ini aslinya bernama Chiyo Kehjiu, seperti diketahui adalah bekas kekasih ibu Teng Hiaulan, ia pun merupakan ahli waris satu-satunya Bu Sing Hua. Lucy Nio sendiri pernah dengar dari Bu Sing Hua ketika bercerita di tengah jalan, katanya dia masih punya seorang murid, sama sekali tak terduga adalah hwasyo ini, ia jadi heran mengapa selama ini Kam Hang Ti tidak pernah menceritakan hal ini padanya. Tidak lama kemudian mereka sampai di sesan, bukit sebelah barat kota, si hwasyo berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, ia membawa tamunya ini ke sebuah kelenteng bobrok di kaki bukit. Inilah tempat tinggalku, katanya dengan tertawa pada tetamunya. Kelenteng kuno ini sudah tak terpakai, walaupun keadaannya bobrok tak terurus, tapi tempatnya cukup luas. Si hwasyo membersihkan debu yang memenuhi ruangan kelenteng itu, lalu dari dinding ia turunkan dua buah holo, buli-buli, yang penuh berisi arak, ia ajak tetamunya minum bersama. Masih belum kami ketahui sehutanmu dalam budatanya Kam Hang Ti. Aku memberi nama pada diriku sendiri sebagai Lingsian, sahut si hwasyo. Kam Hang Ti tertawa mendengar nama agama orang. Namamu Lingsian, tapi hatimu mungkin masih belum sungguh-sungguh dingin, ujar Kam Hang Ti dengan tertawa, Lingsian berarti dingin dan suci. Atas kelakar ini, kembali Lingsian mengunjuk senyum getir, ia meneguk araknya dengan bernapsu, dalam sekejap loloh yang penuh isinya telah diminum hingga kering. Lantaran kekasihnya terkurung di istana, selama 30 tahun belum pernah dilupakan oleh Chiyo Kehji Yu, sesudah gagal masuk ke istana tahun yang lalu, ia jadi putus asa dan patah semangatnya, karena itu ia lantas cukur rambut menyadi hwasyo. Namun ia tidak tahu bahwa kekasihnya itu sudah meninggal, oleh karena itu, sekalipun ia sudah jadi hwasyo, ia masih belum rela meninggalkan Pak Hia. Melihat kelakuan orang, Kam Hang Ti jadi tertawa, ia pun meneguk araknya. Buat apakah siksa dirimu sendiri, apa gunanya kau mengenakan jubah suci katanya kemudian dengan geleng kepala. Mungkin bila tahun lalu aku sempat berjumpa dengan kalian, bisa jadi harapanku sudah terkabul, ujar Lingsian hwasyo. Habis itu ia lantas ceritakan pengalamannya tahun lalu ketika ia gagal menyelidik ke dalam istana. Biarlah kelak kami iringi kau ke sana lagi, kata Kam Hang Ti untuk menghiburnya. Kini aku sudah menjadi hwasyo, urusan ini tak usah dipersoalkan lagi, sahut Lingsian. Lingsian tahu bahwa Lusinio adalah sumoai Kam Hang Ti, juga cucu perempuan pujanggaluan John, ia jadi sangat tertarik, ia lantas tanya berbagai soal tentang sastra dan ajaran Buddha yang dijawab dengan baik dan tepat sekali oleh Lusinio. Banyak terima kasih atas keteranganmu yang telah menyadarkan diriku dari jalan keliru, kata Lingsian akhirnya sambil berdiri memberi hormat. Hendaklah Ciampuo jangan merendah hati, lekas Lusinio balas hormat orang. Mendengar panggilan orang padanya, Lingsian bergelak tertawa. Aku saling menyebut saudara dengan Suhengmu, mana boleh kau panggil aku Ciampuo katanya. Berkata sampai di sini, dari sinar matanya tertampak semangat kegembira sekali. Meski Ciokto Ako pakai nama gelaran Lingsian, tapi perasaannya yang agung masih tetap tersembunyi di dalam hatinya, ujar Kam Hang Ti. Kembali Lingsian unjuk senyum kecut. Menengok kepada kejadian 30 tahun lalu, seperti dalam mimpi dan laksana asap yang buyar. Ah, sudahlah, tak usah dibicarakan lagi, marilah kita minum katanya. Tak lama, Lingsian sendiri jatuh mabuk lebih dulu. Hwasyo ini sungguh menarik sekali, ujar Pek Taikan. Dengan tertawa. Kemudian Kam Hang Ti dukung Lingsian masuk ke kamarnya buat mengasuh. Kam Hang Ti menanti sesudah Lingsian tidur, lalu ia meronda ke sekeliling kelenteng, ia lihat beberapa kamar lainnya sudah disediakan tempat tidur. Meski Hwasyo ini tampaknya ceroboh, tetapi sebenarnya ia berlaku hati-hati sekali, sungguh seorang yang simpatik, kata Lusiniu. Kalau tidak, mana bisa dia menunggu selama 30 tahun untuk seorang wanita, ujar Kam Hang Ti. Lalu Kam Hang Ti menceritakan asal Lusul Lingsian, tak tertahan semua orang jadi terharu atas nasib orang, lebih-lebih Loh Bin Chiam yang merasa paling tersinggung, ia terus meneguk araknya. Loh Su Heng tidak perlu berduka, meski Liging Chu adalah putri keluarga bangsawan, tetapi tutur bahasa dan kelakuannya, dia tidak dapat disamakan dengan seorang dayang istana yang lemah, Lusiniu coba menghibur. Kemudian Kam Hang Ti bercerita pula kisah perkenalannya dengan Chiyo Kehjiu. Kejadian ini adalah 3 tahun yang lalu ketika Chiyo Kehjiu baru datang di Kang Lam, ia masih asing daerah ini, dan kekurangan ongkos juga, maka ia lantas mengamen sebagai penjual obat untuk sekedar cari uang, tapi karena ia tak paham aturan Kang Ngau, sebelumnya ia tidak menghadap pada Toako, yakni jagoan penguasa setempat, oleh begundal Toako setempat ia dimintai komisi pendapatan secara paksa, sudah tentu Chiyo Kehjiu tidak menyerah mentah-mentah, dengan sedikit gerak tangannya ia bikin kawanan penyateron itu lari terbirit-birit. Soalnya sebenarnya biasa saja, tak terduga Toako setempat itu ternyata adalah anak murid benggolan penyamun, nampak seorang asing mengunjuk ilmu silat begitu tinggi, mau tak mau ia jadi curiga, ia mengira orang adalah pohtau atau otas yang dikirim dari kota raja, maka secara diam-diam kejadian itu dilaporkan kepada benggolan penyamun itu. Mendengar bahwa ada orang semacam itu datang ke tempatnya, benggolan itu segera membawa begundalnya menegur Chiyo Kehjiu dan karena percepokan mulut, akhirnya mereka saling geberak, seorang diri Chiyo Kehjiu tak unggulan melawan orang banyak, akhirnya ia tertawan. Kebetulan tatkala itu Kam Hang Ti justru sampai di tempat itu, begitu mendengar peristiwa itu, segera ia pergi menemui benggolan penyamun itu, ia minta bertemu dengan tamu asing yang ditawanya itu. Begitu melihat, Kam Hang Ti yakin orang ini bukan opas yang dikirim pemerintah, segera ia minta kelonggaran untuk Chiyo Kehjiu dan supaya dibebaskan. Meski orang belum kenal padanya tapi sudah berusaha memela dirinya, keruan Chiyo Kehjiu sangat berterima kasih. Dan kagum atas Budilu Horkam Hang Ti. Kemudian setelah saling perkenalkan diri, ketika mengetahui penolongnya ini adalah Kang Lam Tai Hiap, Chiyo Kehjiu jadi lebih hormat dan kagum padanya. Karena merasa sangat cocok, mereka lalu mengikat sahabat. Tak kala itu Chiyo Kehjiu telah ceritakan asal-usulnya pada Kam Hang Ti, ia pun berjanji agar kelak bertebu pula di kota raja. Oleh karena urusan orang bersangkutan dengan rahasia istana, lagi pula adalah urusan pribadi Chiyo Kehjiu, maka selama itu belum pernah Kam Hang Ti ceritakan pengalamannya ini kepada saudara seperguruannya. Esok paginya, begitu bangun tidur, kembali Lingsian mengajak Kam Hang Ti minum arak lagi. Kero minum begini, tidak usah tiga hari, harta benda kelenteng bobrokmu ini pasti akan ludes, ujar Kam Hang Ti tertawa atas tawaran orang. Habis itu lantas ia merogoh kantong dan keluarkan segenggamu wang perak dan menyambung pula, biarlah hari ini aku yang menjadi tuan rumah. Lingsian melotot ketika melihat uang perak orang. Hektometer, sungguh pelit, bisa buat apa uang perak sekian ini katanya. Kam Hang Ti tercengang oleh kata-kata itu, ia bingung, pikirnya, kau hwesyo ini bisa makan berapa banyak, masakah uang perak sepuluh tahil masih belum cukup. Maka ia lantas bertanya, kalau begitu, perlu berapa banyak baru cukup? Coba kau kasih sepuluh ribu tahil, kata Lingsian. Kembali Kam Hang Ti tercengang oleh permintaan orang. Tetapi segera ia dengar Lingsian bergelap tertawa. Haha, kan? Sudah kukatakan hendak minta Dharma padamu, apakah kau kira aku berpura-pura kata hwesyo itu kemudian? Melihat orang bersungguh-sungguh, akhirnya Hang Ti ikut tertawa geli. Memang aku mengira kau hanya berkelakar saja katanya. Tetapi jika kau mau, jangan kata sepuluh ribu, dua puluh ribu tahil pun ada. Berbareng itu ia lantas keluarkan serenceng mutiara mestika dari bajunya dan berkata lagi, ini harta karun yang kurampas dari kawanan Tiat Sian Pang, silakan to aku ambil dan pakai saja. Lingsian pun tidak menolak, ia terima pemberian itu. Aku minta uang dari kau, perlunya untuk menolong para janda dan piatu, katanya kemudian dengan tertawa. Memangnya kau sudah jadi murid Buddha, dengan sendirinya kau harus banyak berbuat kebajikan, ujar Kam Hang Ti. Atas ucapan ini terlihat Lingsian melotot lagi. Tetapi tiba-tiba ia tertawa pula. Apa yang hendak aku tolong bukan janda dan anak piatu dari keluarga orang biasa, katanya. Bukan keluarga orang biasa tanya Kam Hang Ti, kalau begitu apa keluarga hartawan atau bangsawan? Justru yang selalu aku tolong adalah janda dan anak piatu dari musuh besar kalian, kata Lingsian. To aku, kembali kau berkelakar lagi, ujar Kam Hang Ti tidak mengerti. Sedikit pun tidak berkelakar, tiba-tiba Lingsian bicara dengan wajah sungguh-sungguh. Coba jawab, kalian kaum pendekar Kang Ou ini bukankah musuh besar Bayangkara Istana? Mereka mati-matian bekerja untuk si tua kaisar dan menguber kami, dengan sendirinya adalah musuh kami, Sahut Hang Ti. Justru yang hendak aku tolong adalah para janda dan piatu dari Bayangkara itu, kata Lingsian lagi. Kau tentu tahu bahwa tiga puluhan tahun yang lampau pernah aku bekerja di bagian luar istana, kala itu Chiu Jing masih menjadi pengawal dalam istana dan belum memberontak, aku bersama Chiu Jing serta seorang pengawal lainnya yang bernama Kau Sampian adalah sahabat karib sekali. Hal itu pernah ku dengar dari kau, Selakam Hang Ti. Chiu Tai Hiap adalah orang yang sangat aku kagumi selama hidup, walau kau ya, Chuan kau, masih berada di istana, tapi terhadap para kawan di Kang Ou, seringkah ia ikut melindungi, Bayangkara semacam dia bukan saja tidak menjadi lawan, bahkan boleh dibilang adalah kawan kita. Nasib orang yang menjadi pengawal dalam istana, sebenarnya juga sangat menyedihkan, Ujar Lingsian pula. Karena aku bergaul rapat dengan Chiu Jing dan Kau Sampian, maka berkenalan juga dengan sedikit pengawal lainnya. Tahun yang lalu ketika aku kembali lagi ke sini, aku dapati sembilan di antara sepuluh mereka sudah meninggal, banyak di antara mereka yang meninggalkan istri dan anak, oleh Kaisar tidak diberi pensiun, mereka tidak digubris juga oleh penduduk tetangga karena di masa hidup para Bayangkara itu banyak berlagak dan menindas rakyat. Betul-betul dosa mereka meremit kepada anak cucu, kata Kam Hang Ti terharu. Begitulah setelah mereka pasang ngomong, Lingsian lantas berangkat ke kota untuk membeli arak. Apa ada kabar tentang kuantang si hiap? Tanya Kam Hang Ti ketika Liansian pulang pada malamnya. Mereka masih belum datang, sahut Liansian. Tapi sebaliknya aku bertemu kawan kalangan Buen, mereka dengar kau telah datang, maka mereka telah mencari. Kemana-mana? Aku tahu kau tak suka unjuk diri, maka seluruhnya telah ku jawab tidak tahu. Bagus sekali jawabanmu itu, ujar Kam Hang Ti. Sebenarnya kawan itu kebanyakan juga kawan yang sudah kenamaan, kini aku sudah mengubah mukaku, andaikan bertemu mungkin juga mereka tak kenal. Sementara itu Pek Taikoan pun ikut bertanya apa ada kabar baru di kota raja? Tiada, kecuali sakit Kaisar Tua bertambah berat, hanya ada kabar mengenai Putera Pangeran ke-14 telah kembali ke ibu kota, Tutur Lingsian. Cap Si Hong Chung atau Putera Pangeran ke-14 bernama LNT, dia adalah Putera Pangeran satu-satunya yang paling disayang oleh Kaisar Hong Hai. Beberapa kali ia pimpin pasukan ekspedisi ke barat, kini ia masih tetap dalam jabatan militernya, pangkatnya setingkat jenderal dengan sebutan Buan Chiang Kun. Mendengar Lingsian menyebut Cap Si Hong Chu LNT, tiba-tiba Lusi Nio teringat pada pengalaman Teng Hiaolan yang pernah diceritakan itu. Kembalinya Cap Si Hong Chu apa bukan karena untuk perebutan takhta? Ia lantas bertanya. Itulah aku tidak tahu, sahut Lingsian. Pengetahuanku tentang urusan dalam istana dahulu cukup banyak, tetapi kini aku berbalik tidak sudi mencari tahu lagi. Dengan kembalinya seorang pangeran sebenarnya bukan sesuatu kabar baru yang mengherankan, ujar Pek Taikan yang berlainan pendapat. Bukan begitu soalnya, kata Lingsian pula. Yang menarik tentunya kembalinya Cap Si Hong Chu jauh-jauh dari Jing Hai dengan membawa pasukan besar, kini pasukannya ditempatkan di luar benteng kota, ini soal pertama. Kedua, adalah sekembalinya, ia lantas mendirikan sebuah lapangan pertandingan di depan klenteng HOU Kok Si, di lapangan itu didirikan dua panggung pertandingan, yang satu untuk bertanding bulat dan yang lain untuk pertandingan silat. Yang menjadi miang punggung pertandingan adalah pahlawan dari pasukannya, bahkan diadakan hadiah besar, siapa saja yang mampu membanting roboh, penantang pertandingan mendapat hadiah 100 tahil lemas murni, atau kalau dapat menghantam sekali pada jago panggung pertandingan, hadiahnya 10 tahil lemas. Lapangan pertandingan ini sudah berlangsung tiga hari hingga sekarang. Mendengar cerita ini, Hai yang jadi tertarik. Di antara mereka hanya nona ini yang dibesarkan di perkampungan yang jauh dari keramaian, sudah lama ia terpesona oleh kemewahan kehidupan di kota, tak ia duga sesudah sampai di kota raja. Sebaliknya ia harus mengeram di dalam sebuah kelenteng bobrok terpencil, oleh sebab itu sebenarnya ia sedang masgul. Mengapa kita tidak masuk kota menonton keramaian, tak tertahan ia lantas buka suara. Di antara mereka, Pek Tai Koan pun tergolong orang yang suka bergerak, maka segera ia menyokong ajakan kekasihnya itu. Kita toh sudah merias muka sedemikian rupa, pesiar sejenak ke dalam kota agaknya tiada halangannya, ujarnya. Sebenarnya Kam Hangti tidak ingin pergi, tetapi Pek Tai Koan pernah suhengnya, tidak enak buat membangkang keinginannya. Maka ia berkata, jika Nona Hai dan Pek Suheng ingin pergi, maka baiklah kita pergi bersama. Kelenteng HOU Koksi adalah satu di antara kelenteng terbesar di Pak Hia, tiap tahun pada Hari Raya Cap Gomeh, Pek Chun dan Tiong Chiu pasti membuat perayaan selama lima hari, suasana selalu ramai sekali. Kini meski bukan Hari Raya tersebut, tetapi karena Cap Sihong Chiu telah mengadakan panggung pertandingan di depan kelenteng itu, penonton yang membanjir ternyata jauh lebih ramai daripada Hari Raya. Sesampainya di tempat tujuan, Kam Hangti berlima yang memiliki kepandaian tinggi, dengan gampang dapat menerobos ke depan di antara penonton yang berjubal. Hari ini mereka kebetulan menyaksikan panggung di mana diadakan pertandingan gulat yang sedang berlangsung, sebagai jago penantang adalah seorang jago gulat bangsa Mongol, perawakan gagah dan kuat. Setelah hampir setengah hari Kam Hangti dan kawan-kawan menonton, mereka lihat sudah ada lima orang berturut-turut dikalahkan oleh jago Mongol itu, karena kemenangan itu rupanya jago Mongol itu pun senang sekali. Sudah lama ku dengar di ibu kota sini banyak orang pandai, entah berapa banyak jago yang tersembunyi tak menampakkan diri, mengapa kini tidak sudi memberi sedikit pelajaran, apakah jago ibu kota memang hanya sebegini saja demikiannya sesumbar dengan congkak. Citi, kalau kau gunakan kepandaian muciam isip petiat, tanggung gak akan mendapat malu, ujar Pektaikoan berbisik. Goko, hendaklah jangan cari gara-gara, kata Kam Hangti. Aku hanya bergurau saja, siapa yang ingin ikut bertanding, sahut Pektaikoan. Begitulah selang agak lama, ternyata tiada orang lagi yang berani terima tantangan jago gulat Mongol itu. Jika tiada lawan lagi, aku akan pulang mengasuh, sampai ketemu nanti sore, kata si Mongol kemudian. Akan tetapi pada saat itu juga, mendadak di antara penonton yang penuh sesak itu menerobos keluar seorang pemuda terus melompat ke atas luitai atau panggung pertandingan. Marilah aku yang minta sedikit pelajaran padamu serunya pada jago gulat Mongol. Nampak pemuda ini, Lusinimar menjadi kaget. Meski wajah pemuda ini telah dirias lain, namun lagu suaranya belum berubah, terang sekali pemuda ini ialah Teng Hiaulan adanya. Pikirnya, mengapa Hiaulan pun datang kemari? Ia mempunyai asal-usul yang sangat dirahasiakan, juga bukan orang yang suka cari gara-gara, mengapa ia unjuk muka di panggung pertandingan? Entah N.I.O. Tiong Eng beserta putrinya ikut datang tidak? Demikian si Nio bertanya dalam hati. Tetapi ketika ia longak-longok ke kanan dan ke kiri, ia tidak melihat seorang kenalan pun, sementara itu di atas panggung kedua orang sudah mulai bergeberak. Jago Mongol itu adalah jago gulat kenamaan, hakikatnya ia tidak pandang sebelah mata pada Teng Hiaulan yang dianggapnya bocah ingusan, segera ia pakai dua tangannya membetot kedua lengan Teng Hiaulan, kakinya sedikit melengkung, dengkulnya maju ke depan. Ia menduga lawannya pasti akan terlempar pergi, tak tersangka dugaannya meleset, sedikit pun Teng Hiaulan tidak bergerak, sebaliknya jago Mongol sendiri malah merasakan ketiaknya geli, linu dan kaku, habis itu ia sendiri yang terpelanting roboh. Caramu ini bukan kerugulat seru jago Mongol itu sambil melompat bangun. Mengapa bukan sahut Hiaulan? Sudah terang kau ku banting roboh. Sementara itu penonton telah bersorak-sorai di bawah panggung. Walaupun jago Mongol itu tahu bahwa lawannya tidak memakai keralazim dalam pergulatan, tapi ia sendiri pun tidak mengerti mengapa bisa mendadak terasa linu dan lemas tak bertenaga terus roboh terbanting. Karena itu bukan main dongkolnya dan penuh penasaran. Baik, mari kita coba sekali lagi secara terang-terangan, jika kau bisa robohkan aku, segera aku menyerah, teriaknya. Sebenarnya Teng Hiaulan memang tidak paham keral bergulat, tadi ia gunakan hut hiat, yakni menutuk secara mengebut, ia kebut moa yang hiat, tempat yang menimbulkan geli dan kaku, jago Mongol ini dan paksa lawannya roboh. Kini melihat orang masih penasaran, dalam hati ia membatin, baik, biar aku hajar sekali lagi kau. Maka ia lantas pasang kuda-kuda menurut jago Mongol tadi, kedua kakinya rada ditekuk dan kedua lengannya diulur ke depan sambil berkata, hayo, boleh maju. Tanpa ayal jago Mongol itu segera menubruk maju, ia pegang pergelangan tangan Hiaulan terus dibetot dan dibanting. Namun serangannya ternyata tidak membawa hasil. Sejak tadi Hiaulan menonton pertandingan di bawah panggung, sudah ia pikirkan kera bulat ini yang rada mirip dengan Kim Najiu, yakni kepandaian kera mencekal dan menawan, ia pikir, mengapa aku tidak pakai Kim Najiu dan diubah sedikit? Setelah ambil ketetapan, segera ia keluarkan tenaga untuk melawan betotan jago Mongol tadi. Tenaga jago Mongol itu memang jauh lebih besar dari Teng Hiaulan, tangannya menarik dan menjegal dengan kakinya, dengan segera tampak Teng Hiaulan akan terbanting roboh. Di luar dugaan, tiba-tiba tangan Hiaulan selicin ikan dan mendadak bisa lolos dari cekalannya, tubuhnya mendadak. Sedikit menggeser, sedang tangan kiri mendorong dan tangan kanan menarik, ia pinjam tenaga orang untuk membanting, seketika tubuh jago Mongol yang sebesar kerbau itu kena dilempar ke bawah panggung. Gerak bantingan Hiaulan justru adalah tipu paling melihai dari tipu gulat. Teng Hiaulan belajar tipu ini dari lawannya ditambah memakai tenaga dalamnya, dicampur pula dengan gerak Kim Najiu, akhirnya lawan kena dibanting roboh dan dilempar ke bawah. Jago Mongol itu semula menduga dirinya akan terbanting hingga kepala pecah dan darah mengalir, tak tersangka lemparan Hiaulan ternyata tepat sekali, ternyata jago Mongol itu bisa tancapkan kaki dengan enak sekali di atas tanah seperti diletakkan orang saja. Bagus, seratus tahi lemas ini memang harus menjadi bagianmu ia acungkan jempolnya sebagai tanda penghargaan, nyata ia sudah menyerah betul-betul. Atas pujian orang, Teng Hiaulan tersenyum, tetapi sebelum ia buka suara, tiba-tiba dari bawah panggung melompat naik pula seorang. Bagus sekali, berbulat memakai Kim Najiu, sungguh jarang diketemukan. Biarlah aku punya luitai sekalian kau pukul saja terdengar orang itu mengejek. Terkejut sekali Teng Hiaulan mendengar orang kenal gerak tipunya tadi, ia mengerti lawan pasti bukan sembelarang orang. Ia lantas balas bertanya. Kemudian baru diketahuinya bahwa orang ini adalah jago penantang di panggung pertandingan silap di sebelah sana, seorang pelatih kenamaan dari pasukan Capsi Hongcu, namanya Hun Taipeng. Atas terantangan tadi, Teng Hiaulan pun tidak menolak, dengan memberi hormat ia berkata, baiklah, silakan Hun Kau Tau memberi pelajaran. Menyaksikan pertandingan ini, Lucy Nio yang menonton di bawah menjadi heran, ia tidak mengerti apa tujuan Teng Hiaulan ikut bertanding. Sementara itu Hun Taipeng yang melihat lawannya berlaku tenang, ia mengerti orang pasti ahli lawukang, ia ingin mencoba kepandayan orang dulu. Maaf serunya, segera tangannya menyodok ke dada orang, dalam pukulannya ini tersembunyi kekuatan yang besar. Teng Hiaulan pun tidak ayal, ia baliki tangannya terus mendorong ke depan, namun segera ia rasakan tipu serangan orang sudah berubah memotong dari samping, maka dengan cepat ia tengkiskan tangan ke atas, ia patahkan tenaga serangan orang, berbareng sebelah tangannya yang lain berputar dan balas memukul ke depan. Bagus seru Hun Taipengla berkelit terus menubruk maju menyerang ke tempat kosong sebelah kiri. Tampaknya Hiaulan sudah banyak maju, Lucy Nio bisiki suhengnya setelah menyaksikan pertandingan ini. Kam Hang Ti mengiakan, tetapi dalam hati ia merasa kurang senang terhadap tindakan Teng Hiaulan, seperti juga Lucy Nio, ia pun tidak mengerti apa maksud tujuan pemuda ini. Diam-diam ia omelih pemuda itu, hendak mencoba sampai di mana kemajuanmu juga tidak perlu dipamerkan di tempat ini. Begitulah setelah Hun Taipeng menjajal kekuatan Hiaulan, ia pun tak berani ayal, sekonyong-konyong ia rangkap jarinya terus menutup ke lambung Hiaulan, Kera, tutukan ini disebut Tiao Jiu, adalah Kera mematahkan tenaga dalam, tenaga yang terkumpul pada jarinya tidak kepalan kuatnya. Lekas Teng Hiaulan sedikit putar tubuh, telapak tangannya sedikit mendorong, sedang kepalan kanan dari tengah terus. Menghantam ke muka, serangan ini memaksa Hun Taipeng doyongkan dirinya ke belakang sambil menarik kembali tutukannya tadi, namun Teng Hiaulan tidak berhenti sampai di situ, mendadak ia merangsak maju, telapak tangan yang lain terus memotong ke depan lagi. Bagus seru Hun Taipeng pula. Ia angkat kedua tangan ke atas terus ditangkiskan ke samping, dengan demikian ia patahkan tipu serangan Hiaulan. Begitu bergeberak, segera mereka terlepas lagi dan masing-masing waspada. Hayo lagi tantang Hun Taipeng pula. Habis itu kembali ia menubruk maju. Setelah saling jajal tenaga masing-masing, serangan mereka sudah berubah semua, Hun Taipeng menggeraki tangannya naik turun secepat roda angin, ia mencecar Teng Hiaulan. Ilmu pukulannya disebut Hang Jiajiu, pukulan roda angin, adalah ciptaan jago utara Ogiok Tong, paling bermanfaat untuk menyerang dari dekat. Setelah Teng Hiaulan mundur dua langkah dan angkat tangannya menangkis, ia paksakan diri menyambut dua puluhan jurus pukulan orang, namun akhirnya ia rasakan tekanan lawan yang cukup berat. Nampak pemuda ini terdersak, Lucy Neo mengerut kening, ia pikir, dengan kepandaian Teng Hiaulan terang tidak di bawah kepandaian musuhnya, tetapi mengapa tidak mampu melayani tipu pukulan lawannya ini. Selang tak lama, tampak Teng Hiaulan sudah terdesak sampai tepi panggung, penonton yang dekat di bawah panggung menyingkir kuatir ketubruk bila orang terjungkal jatuh. Tak tersangka mendadak Teng Hiaulan meloncat ke atas, dengan cepat ia melayang lewat melalui atas kepala Hun Taipeng, ketika ia putar balik tubuhnya, ilmu pukulannya segera berubah. Melihat dalam keadaan terdesak Teng Hiaulan masih mampu menyingkir menyelamatkan diri, para penonton bersorak-sorai memuji, sebaliknya Hun Taipeng terkejut, ia lihat pemuda ini bergerak secara gesit, perubahan tipu pukulannya pun aneh tanpa bisa dirabah. Kemana ia menyerang dengan pukulan Hang Jiajiu, kesana pula Teng Hiaulan menyingkir, ia desak ke timur, lawan menghindar ke barat, tetapi ketika ia uber ke barat, tahu-tahu musuh sudah berada di sebelah lain. Tampaknya Teng Hiaulan seperti sudah tahu tipu serangan musuh bakal menuju ke mana, tiap gerak tipu lawan seperti sudah terduga olehnya lebih dulu. Mengapa Teng Hiaulan bisa mendadak berubah di atas angin? Kiranya selama tiga tahun pemuda ini berada di bawah bimbingan ia lancu, yang menjadi pokok pelajarannya adalah kiam hoat atau ilmu pedang, sedang chi yang hoat atau ilmu pukulan tangan kosong. Ia pun paham tetapi tidak terlatih dengan baik. Meski demikian, Tian San Chi yang hoat memang tercipta dari inti sari berbagai cabang silat, bila bisa menggunakannya secara tepat, untuk melayani cabang silat mana saja boleh dipastikan sanggup bertahan dan tidak nanti kalah. Memang Teng Hiaulan masih kurang pengalaman dalam pertarungan, belum pernah juga ia melihat ilmu pukulan Hang Ja Jiu lawan, maka semula ia rada kepayahan melayani ilmu pukulan lawan yang aneh ini. Tapi setelah lewat dua tiga puluh jurus, lambat laun ia dapat memahami gerak tipu orang, ia lantas mainkan sini chi yang hoat dari Tian San Chi yang hoat untuk mematahkan pukulan lawan dari jarak dekat. Meski Tian San Chi yang hoat yang Teng Hiaulan pelajari baru setengah matang, tetapi untuk melayani hun tai peng sudah boleh dikata berlebihan. Oleh sebab itu dalam pandangan golongan ahli sebangsa Kampang Ti dan Lusinio, tampaknya Chi yang hoat Teng Hiaulan masih banyak kelemahan, namun dalam pandangan hun tai peng sudah luar biasa hebatnya. Sementara itu makin lama semakin cepat Teng Hiaulan cecar lawannya, karena sudah kewalahan, selagi hun tai peng hendak berseru berhenti, namun sudah terlambat, pundaknya kena digebuk sekali oleh telapak tangan Teng Hiaulan, untung hun tai peng cukup kuat badannya dan sudah terlatih, ia hanya sedikit sempoyongan dan tidak sampai jatuh tersungkur. Maafkan kata Teng Hiaulan sembelari menghentikan pukulannya lebih jauh, dengan tangan lurus ia lantas berdiri di tempat. Di belakang panggung Lui Tai itu terdapat sebuah tenda, di bawah sorak-sorai yang ramai, dari tenda itu keluar seorang perwira dan berkata pada Teng Hiaulan, Teng Hiaulan, silakan Ng Hyong, ksatia, masuk ke dalam untuk terima hadiah. Dalam pada itu hun tai peng telah umumkan di hadapan para penonton bahwa pertunjukan hari ini sudah berakhir. Sekalipun demikian, penonton yang terpesona oleh pertandingan tadi masih terus berjubel belum mau bubar. Setelah Teng Hiaulan ikut perwira tadi masuk ke dalam tenda, sebagai salam perkenalan perwira itu mengulur tangannya yang lantas dijabat oleh Teng Hiaulan, tetapi pemuda ini menjadi kaget ketika tiba-tiba ia merasa tenaga pihak lawan besar sekali hingga kelima jarinya yang tergenggam itu terasa kesakitan. Memang betul-betul orang berkepandayan terdengar perwira itu berkata dengan gelap tertawa sambil melepas tangannya. Habis itu ia lantas tanya nama orang, sudah tentu tidak nanti Teng Hiaulan katakan nama yang sebenarnya, ia perkenalkan nama palsunya yang ia reka sendiri. Siawte menjadi tongling, setingkat kapten, dari pengawal pribadi Cap Sihong Chu, selama ini ikut pasukan ekspedisi ke barat, maka tiada tempo buat berkenalan dengan para pahlawan, sungguh memalukan sekali, perwira itu membuka suara pula. Mendengar kata-kata itu, maka mengertilah Teng Hiaulan siapa yang berhadapan dengan dirinya ini. Kiranya Pui Tongling, maaf aku kurang hormat kata Teng Hiaulan. Di dalam pasukan Cap Sihong Chu ada dua orang yang ilmu silatnya sangat tinggi, seorang di antaranya ialah perwira ini, kapten pengawal pribadi yang bernama Pui Kin Beng. Sebelum Teng Hiaulan pukul Lui Tai, ia sudah dengar nama orang, sebab itu segera ia tahu siapa orang di hadapannya ini. Hendaklah Chong Su, orang gagah, tunggu sebentar, biar aku suruh mereka ambil hadiahnya, Pui Kin Beng berkata lagi. Siaw Teh sudah lama mengagumi pahlawan dalam pasukan Cap Sipu Wolek, kedatanganku ini bertujuan meminta pelajaran dan bukan mengharapkan emas, ujar Teng Hiaulan. Pui Tongling sendiri berilmu silat tiada bandingan, mengapa tidak jadi jago penantang? Pui Kin Beng bergelap tawa. Mari masuk ke belakang untuk pasang ngomong sebentar ajaknya kemudian. Sebenarnya Teng Hiaulan sudah tahu maksud tujuan Cap Sihong Chu mengadakan panggung pertandingan itu, ia pun tahu maksud tujuan Pui Kin Beng yang diam-diam memilih orang pandai di belakang layar, tetapi ia sengaja bertanya untuk menutupi maksud tujuan sendiri. Kembali mengenai Lucy Nio dan kawan-kawan yang penuh tanda tanya karena kelakuan Teng Hiaulan, sesudah mereka menunggu di depan panggung, akhirnya nampak Teng Hiaulan keluar dari tenda bersama serombongan perwira, terus mencemplak kuda ikut pergi dengan mereka, sementara itu perlahan-lahan penonton mulai bubar dan keadaan menjadi sepi. Marilah kita kembali saja, ajak Kam Hang Ti dengan perasaan gusar. Sepanjang jalan Lucy Nio terus bungkam, mereka kembali ke kelenteng Bobro Kediaman Lingsian Hwesio, di sini Kam Hang Ti tidak tahan lagi, dengan kepala niaga berak meja. Lucy Nio paling rapat hubungannya dengan Kam Hang Ti, oleh karena itu ia cukup kenal watak suhengnya ini, ketika ia lihat Kam Hang Ti marah, ia tahu suhengnya mencurigai Teng Hiaulan, maka ia lantas mendahului berkata, aku kira Teng Hiaulan bukan manusia yang suka menjual kawan untuk kebahagiaan sendiri. Pak Muai, terhadap Teng Hiaulan sudah tentu kau lebih kenal daripada aku, Sahut Kam Hang Ti. Tetapi apapun juga jadinya ia memang anak Hang dan cucu naga, maksudnya keturunan atau berdarah kerajaan, kau pun tidak boleh terlalu percaya padanya. Tetapi sejak dilahirkan, belum ada sebulan ia sudah meninggalkan istana, selamanya ia di bawah asuhan kaum pendekar kita, mana bisa kita pandang dia seperti pangeran bangsa Boan Chiu Ujar Lucy Nio yang tidak sependapat dengan suhengnya. Lagi pula, jika dia pikirkan kebahagiaan, ketika di dalam istana ia bertemu dengan Kaisar, saat itu ia lantas mengaku ayah dan kembali ke pangkuan keluarganya dan minta diberi pangkat dan harta kekayaan. Meski demikian, kita harus berjaga-jaga, kata Kam Hang Ti pula. Hati manusia gampang berubah, lihat saja Ang Seng Tiu pada akhirah halabing yang menganggap dirinya sebagai pahlawan besar, belakangan bukankah menyerah juga pada pihak Boan Chiu dan menjadi manusia terkutuk dalam sejarah? Kini siapa yang tahu kalau Teng Hiaulan berubah hatinya, ia lihat inte paling besar harapannya naik takhta, ia lantas bermaksud ikut padanya. Memang tidak salah kalau Cipko berpikir panjang, tetapi kita harus memandang lebih jauh baru bisa menentukannya, Ujar Lucy Nio pula. Baik, dalam tiga hari pasti aku bisa mendapatkan kabar beritanya, kata Kam Hang Ti akhirnya. Tiga hari kemudian, betul juga Kam Hang Ti telah mendapatkan keterangan mengenai Teng Hiaulan. Dugaanku ternyata tidak meleset, memang betul Teng Hiaulan telah menyerah pada inte, ia telah menjadi pengawal pribadi LNT dan berpangkat totong, setingkat lepnan, secara gemas Kam Hang Ti memberitahukan pada Lucy Nio. Mendengar penuturan ini, Lucy Nio mengerut kening, ia terdiam dan merenung sejenak. Ya, umpama betul begitu, mungkin di dalamnya ada alasan lain, katanya kemudian. Namun Kam Hang Ti masih tetap pada pandangannya. Katanya, segala hendaklah jangan selalu berpikir segi baiknya saja, dulu pernah kita bantu dan menyelesaikan selisih pahamnya dengan Nio Long Hiong dan Kuantang Si Hiap serta kawan-kawan Bu Lin, tetapi kini ia sudah menerima jabatan dalam pasukan Boan Chiu, kita tak dapat memandang padanya seperti dahulu kala. Harus diketahui, justru karena Teng Hiaulan keluar dari asuhan kaum pendekar, pula kenal baik sekali dengan kita, bila kini ia berubah hati dan membantu kaum Boan Chiu untuk bermusuhan dengan kita, inilah betul-betul satu musuh yang paling berbahaya. Dan kalau begitu, menurut pendapat Su Heng harus bagaimana tanya Lucy Nio? Kita harus bertindak cepat, pada waktu ia belum memegang kekuasaan, kita bunuh saja dia sahut Kam Hang Ti. Bunuh dia Lucy Nio menegas. Ya, apakah kita harus piara macan untuk menantikan bahaya di kemudian hari sahut Kam Hang Ti? Tetapi bagaimanapun juga kita harus temui dia dulu, kita harus tanya yang terang, ujar Lucy Nio masih menyaksikan tuduhan Su Hengnya ini. Memang Pat Moai selalu berhati lemah. Baiklah, kalau kau harus bertemu dengan dia, kita besok pergi ke Bing Capsah Ling, kuburan 13 Raja Ahalabing, kata Kam Hang Ti. Apakah sudah berjanji dengan dia? Tanya si Nio dengan Girang. Bukan aku yang janji dengan dia, tetapi Inti yang berjanji dengan dia, sahut Kam Hang Ti. Lucy Nio jadi haran. Apa maksudnya? Ia bertanya. Besok Lnt hendak berburu ke Bing Ling dengan membawa serombongan pengawal pribadi kepercayaannya, aku mendapat kabar bahwa Teng Hiaolan pun ikut di antara mereka, Kam Hang Ti menerangkan. Bing Capsah Ling atau 13 Kuburan Raja Dinasti Bing letaknya di bawah tiang siusan di utara kota Pak Hia, nama itu adalah sebutan keseluruhan bagi ketiga belas kuburan Raja Bing yang berturut-turut, di sekitar kuburan ini, di lingkungan tanah seluas ratusan li, di sebelah timur, barat dan utara penuh dengan puncak bukit yang menjulang tinggi mirip aling-aling saja, sedang sebelah selatan adalah tanah datar yang mirip mulut trompet menjulur ke kota Pak Hia, di mulut jalan ini berdiri dua bukit yang disebut Leongsan dan Housan, Bukit Naga dan Harimau, yang berkedudukan mengapit. Terima kasih.